UNRIVALET MEDISIN GAT SEASON 135 Bab 1351, kekejaman adalah tanda seorang manusia yang hebat. Bang! Dalam kemarahannya, satu telapak tangan Chen Yongnian menghancurkan beberapa file kasus di depannya menjadi bubuk halus. Penghinaan yang Ye Yuan bawa padanya hari ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Saudara Chen, Ye Yuan ini benar-benar terlalu banyak. Kamu adalah penguasa kota yang mulia, dia sebenarnya tidak memberimu wajah sama sekali. Wang Su mengipasi api di samping. Sejujurnya, dia juga merasakan ancaman kematian yang sangat besar sekarang. Dia jelas melihat tatapan Ye Yuan menyapu ke arahnya, tanpa terasa. Terlihat seperti melihat melalui segalanya. Namun, Ye Yuan masih tidak menyerang pada akhirnya. Mungkin dia waspada terhadap keluarga Wang di belakangnya. Keluarga Wang adalah klan keluarga besar yang tidak ada duanya di Bright Rice City, para ahli di klan sebanyak awan. Kakak laki-lakinya, Wang Song, bahkan adalah wakil penguasa kota Bright Rice City. Berpikir sampai di sini, Wang Su merasa bangga pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana pang itu memiliki penampilan seperti tidak takut apa-apa dan tidak ada seorang pun. Dia masih agak khawatir pada akhirnya. Huh, tidak membalas dendam ini, aku, Chen Yong Nian, kurang manusiawi. Chen Yong Nian berkata dengan ekspresi marah. Wang Su terlihat ingin berbicara tetapi menelan kembali kata-kata itu. Chen Yong Nian segera mengerti dan berkata kepada dua kepala keluarga Lu dan Lin, Masalah hari ini, saya harap hanya sedikit dari kita yang tahu. Saya tidak ingin itu menyebar ke telinga orang lain. Lu dan Lin, kedua kepala keluarga terkejut dan buru-buru berkata, Tuan kota tenang. Bahkan jika Anda meminjamkan kami beberapa gals, kami juga tidak akan berani. Petik 2. Chen Yong Nian melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dua kepala keluarga Lu dan Lin buru-buru pergi. Mereka tahu bahwa Chen Yong Nian dan Wang Su mungkin akan merencanakan untuk menyakiti Ye Yuan. Tetapi mereka tidak keberatan dengan hal ini. Lagi pula, wajah mereka juga benar-benar hilang hari ini. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka bisa menuai banyak. Mereka tidak berharap hampir kehilangan nyawa lama mereka di sini. Setelah empat orang pergi, Wang Su berkata, Brother Chen, Pang itu memiliki roh jahat bintang dua tingkat menengah. Ingin membunuhnya di Jewel Hill City mungkin tidak akan mudah lagi. Petik 2. Meskipun Chen Yong Nian memiliki keengganan di hatinya ketika mendengar itu, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Wang Su adalah kebenaran. Apa ide cemerlang yang dimiliki kakak muda? Jika bocah ini tidak mati, Chen ini mungkin tidak akan bisa berkultivasi dengan tenang lagi. Chen Yong Nian berkata dan menggertakkan giginya dengan kebencian. Sudut mulut Wang Su mengungkapkan sedikit senyuman aneh dan berkata, bocah ini memiliki rasa hormat yang besar ketika melakukan sesuatu. Dia punya alasan yang bagus untuk membunuh Wang Lingbo dan Wang Yuxiang. Kami benar-benar tidak bisa melakukan apapun padanya. Tapi, Wang Su membisikkan beberapa kata di telinga Chen Yong Nian. Chen Yong Nian juga mengungkapkan senyum aneh. Heh, adik, kau memang orang yang banyak akal. Hanya saja, cara ini benar-benar agak terlalu kejam, kan? Kata Chen Yong Nian. Pikiran kecil tidak membuat seorang pria sejati, kekejaman adalah tanda dari seorang pria hebat. Selama kita bisa membunuh bocah ini, apa artinya ini? Wang Su berkata tanpa peduli. Sekarang, bahkan keluarga Wang menurun. Keluarga Liang secara alami kehilangan kejayaan sebelumnya. Beberapa hari ini, Wang Pian Ran membawa putrinya, Liang Wan Rong kembali ke rumah orang tuanya untuk gangguan. Tiba-tiba, dia menerima pesan yang disampaikan oleh seorang pelayan, mengatakan bahwa keluarga utama Sir Su mengundangnya untuk melakukan perjalanan. Wang Pian Ran datang ke ola utama keluarga Wang tanpa mengetahui cerita di dalamnya, tetapi dia menemukan bahwa di dalam ola utama sudah lama penuh orang. Membagi kerumunan, Wang Pian Ran melihat selembar kain kafan diletakkan di tanah. Di bawah kain putih, tidak pasti siapa yang mati. Wang Su berkata di kursi kehormatan, ekspresinya suram. Wang Pian Ran bukan orang bodoh. Jantungnya berdebar, segera merasakan sesuatu. Tuan Su, ini, apa yang terjadi di sini? Wang Pian Ran tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ketika Wang Su melihatnya, dia perlahan berdiri dan berkata dengan ekspresi sedih, semua orang ada di sini. Sekarang, Wang Su memiliki sesuatu untuk dikatakan pada semua orang. Selesai berbicara, dia membungkuk dalam-dalam kepada semua orang dan berkata, Wang Su tidak kompeten dan gagal melindungi kepala keluarga dan penatua Yuxiang. Sambil berbicara, dia menarik kafan itu. Mayat beku Wang Yuxiang muncul di depan mata semua orang. Ayah! Suara melengking dari Wang Pian Ran langsung menyebar ke seluruh keluarga Wang. Ayah, kenapa kamu pergi? Siapa yang memukul pukulan ganas ini? Anda memberitahu Pian Ran, Pian Ran pasti akan membalas dendam dan memperbaiki kebencian untuk Anda. Wang Pian Ran menjerit dan melolong, tetapi dia juga mencurahkan perasaannya yang sebenarnya. Selama ini, dia seorang istri, dimanjakan oleh ayah dan kakak laki-lakinya. Sekarang, dukungannya telah runtuh, bagaimana mungkin dia tidak sedih? Ketika sisa anggota klan melihat pendukung terbesar keluarga Wang meninggal seperti ini, semua wajah mereka dilanda kesedihan. Tuan Su, ayah saya masih baik-baik saja di pagi hari. Kenapa dia meninggal, di dimana kakak lelaki saya? Setelah menangis pahit, Wang Pian Ran menarik Wang Su dan menanyakan pertanyaan ini. Wang Su muak dengan babi gemuk ini, tetapi pada saat ini, tidak nyaman baginya untuk berselisih dengannya. Sekaligus, dia berkata dengan sedih, kakak penatua dia, menderita pukulan keji juga, mayatnya tidak lagi. Seluruh tubuh Wang Pian Ran bergetar, hampir pingsan. Tuan Su, siapa itu? Siapa di dunia ini? Aku, aku akan membunuhnya. Pada saat ini, seluruh orang Wang Pian Ran hanya marah. Wang Su berkata dengan wajah sedih, itu, itu adalah menara harta karun miriat. Pandangan Wang Pian Ran menunjukkan ekspresi yang sangat kejam saat dia menggertakan giginya dengan kebencian dan berkata, miriat Tracer Tower. Ye Yuan, kalian semua tunggu saja, aku pasti akan membuat kalian semua mati dengan mengerikan. Petik 2. Melihat amarah Wang Pian Ran, sedikit senyum tipis tak terlihat melintas di wajah Wang Su. Ye Yuan, kamu menyinggung semua kekuatan utama Jewel Hill City kali ini. Yang Rui menghela nafas dan berkata. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, kenapa? Apakah Tower Lord menyalahkan saya karena usil? Petik 2. Yang Rui tercengang dan mengomel sambil tertawa, kamu pang, skagmat, kan? Jika sudah selesai, sudah selesai, akankah saya, Yang Rui, menjadi orang seperti itu yang takut terlibat? Hari ini pada awalnya mereka semua berlebihan. Anda melakukannya tentu saja merupakan kepuasan yang luar biasa. Hanya saja, Chen Yong Nian dan Wang Su sama-sama bukan orang yang bisa dipusingkan. Aku takut mereka akan merusakmu. Petik 2. Tapi Ye Yuan berkata tanpa peduli, heh, tidak apa-apa jika mereka tidak datang dan memprovokasi saya. Datang dan provokasi saya lagi, itu tidak akan berakhir seperti ini hari ini. Niat membunuh Ye Yuan yang ceroboh samar-samar keluar, memberi Yang Rui kejutan. Dia selalu berpikir bahwa Ye Yuan hanyalah seorang alkemis yang tidak berbahaya bagi manusia dan binatang, tetapi dia tidak berharap bahwa Ye Yuan masih memiliki ketegasan dalam pergi untuk sisi pembunuhan. Selanjutnya, aku sudah tidak bisa tinggal lebih lama di kota Jewel Hill ini. Jika mereka ingin menemukan saya untuk membalas dendam, mereka juga harus dapat menemukan saya. Ye Yuan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Yang Rui pertama kali terpana, setelah itu, ekspresinya berubah, dan dia berkata, Kamu. Kamu pergi. Ye Yuan mengangguk dan berkata, Jewel Hill City terlalu kecil. Jika saya ingin menjadi kuat, saya harus keluar. Huhu, saudara yang yakinlah, saya percaya Dewa Alkimia tingkat tinggi Miriat Treasure Tower Anda sudah dalam perjalanan. Ketika saya mengajarinya bagaimana memperbaiki pil pemupukan esensi, secara alami tidak perlu khawatir tentang situasi di mana pil pengolah esensi tidak memiliki kelanjutan. Yang Rui tertegun lagi dan berkata, Dewa Alkimia tingkat tinggi. Datang ke Jewel Hill City. Ini, ini tidak mungkin, kan? Petik 2. Ye Yuan terkekeh dan berkata, Apakah Anda berpikir bahwa pil pengolah esensi ini benar-benar apa yang bisa disempurnakan siapapun? Saya rasa Miriat Treasure Tower Anda harus mengirim Dewa Alkimia bintang 3 paling tidak. Petik 2. Yang Rui menarik napas dingin ketika mendengar itu. Selama ini, mereka hanya peduli tentang penjualan pil pengolah esensi dan benar-benar tidak tahu seberapa besar kesulitan pemurnian pil obat ini. Tapi mendengar Ye Yuan berkata begitu, itu juga hal-hal yang terlalu berlebihan untuk meningkatkan alarm, kan? Menyempurnakan pil divine kelas menengah tier 1 membutuhkan Dewa Alkimia bintang 3 untuk datang dan belajar. Bab 1352, Akademi Wu Meng. Ye Yuan, jika Anda ingin menjadi kuat, mengapa tidak secara resmi bergabung dengan Menara Harta Karun Miriat? Anda juga sadar, Miriat Treasure Tower adalah bisnis Heavenly Emperor Miriat Treasure. Dia adalah yang terkaya di antara semua Kaisar Surgawi. Selama Anda bergabung dengan Miriat Treasure Tower, pasti tidak akan ada masalah dengan sumber daya budidaya. Yang Rui berkata, Terima kasih banyak atas niat baik saudara Yang, tetapi, kamu ini sudah memiliki rencananya sendiri. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Yang Rui tidak bisa tidak merasa kecewa. Dengan bakat Alkimia Ye Yuan, ia terikat untuk dapat ditempatkan di posisi penting di Menara Harta Karun Miriat. Namun, Ye Yuan punya rencananya sendiri. Dia bisa memobilisasi obat-obatan roh Miriat Treasure Tower. Pertama, Yang Rui berpikiran terbuka. Kedua, itu karena apa yang dia gerakkan adalah semua obat semangat tier 1. Bahkan wilayah Immortal Grove di era Dao Surgawi, obat-obatan roh peringkat Surgawi tingkat 1 tidak untuk mengatakan mereka ada di mana-mana, tetapi setidaknya, mereka tidak kurang. Tetapi obat-obatan roh yang diperlukan penyempurnaan pil Ye Yuan di masa depan, Menara Harta Milik Jewel Hill City tidak mampu. Miriat Treasure Tower di lantai atas mungkin juga tidak akan menyerah pada tuntutannya yang tak ada habisnya. Ye Yuan tidak percaya bahwa Menara Harta Karun Miriat adalah blok monolitik. Di mana ada orang, akan ada Jianghu. Di masa depan, jika seseorang menjebaknya, identitas Miriat Treasure Tower akan menjadi beban. Hanya di kota Jewel Hill ini, bukankah Fengping muncul? Mata Yang Rui tiba-tiba berbinar dan berkata, Sejak adik, kamu tidak mau bergabung dengan Menara Harta Karun Miriat, mengapa tidak pergi ke Akademi Wu Meng? Akademi Wu Meng, Ye Yuan berkata agak terkejut. Betul sekali, Wu Meng Academy adalah akademi resmi Wu Meng Capital City. Kakak Chen Yong Nian dan Wang Su, Wang Song, berasal dari Akademi Wu Meng. Tempat itu memiliki lebih dari setengah jenius muda di dalam batas kota ibu kota Wu Meng. Lebih jauh lagi, ada metode kultivasi yang mampu berkultivasi sampai selesai dengan sempurna dewa asal. Yang Rui berkata, Mendengar kata-kata Yang Rui, Ye Yuan mengerti dengan sangat cepat. Akademi Wu Meng setara dengan cadangan bakat ibu kota Wu Meng. Para penguasa kota berbagai kabupaten utama mungkin semuanya berasal dari Akademi Wu Meng. Dengan cara ini, kontrol Wu Meng Capital City atas negara-negara di bawah ini akan sangat aman. Adapun metode budidaya, Ye Yuan tidak terlalu peduli. Dia sudah memutuskan untuk berjalan di jalurnya sendiri. Metode penanaman biasa, ia secara alami dianggap jijik. Sebaliknya, lebih dari setengah jenius muda berkumpul di sini. Ini membuat Ye Yuan sangat tersentuh. Munculnya pembangkit tenaga listrik tidak bisa menghilangkan dengan hemat dengan pembangkit tenaga listrik lainnya. Menutup diri di ruangan untuk membuat gerobak membuatnya sulit untuk mengambil tempatnya di lingkaran yang lebih tinggi. Oh, lalu bagaimana seseorang bergabung dengan Akademi Wu Meng ini? Ye Yuan bertanya. Yang Rui berkata, Akademi Wu Meng merekrut sekelompok siswa setiap 100 tahun. Selama kekuatan seniman bela diri mencapai groto profound deity realm, usia kerangka di bawah 200 tahun, mereka semua dapat bergabung dengan tes masuk. Selama seseorang lulus ujian, mereka akan bisa menjadi murid luar pengadilan Akademi Wu Meng. Tiga tahun kemudian, hanya masa yang baik bagi Akademi Wu Meng untuk merekrut siswa. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan terkejut ketika mendengar itu, ada tidak kurang dari seribu kabupaten di bawah Wu Meng ibu kota. Berapa banyak orang yang akan berpartisipasi dalam tes masuk? Seniman bela diri dewa mendalam realitas groto dapat dikatakan di mana-mana di dunia heaven span. Bahkan jika satu kaunti hanya menghasilkan seratus orang, itu juga seratus ribu orang. Pada kenyataannya, bahkan Jewel Hill City, kota kecil semacam ini, seniman bela diri groto mendalam di bawah 200 tahun juga jauh dari seratus orang. Apalagi negara-negara besar itu. Yang Rui tersenyum dan berkata, memang, setiap kali Akademi Wu Meng merekrut siswa, tidak kurang dari 500 ribu yang ambil bagian. Namun, mereka yang dapat lulus dari penilaian putaran pertama hanya kurang dari 10 persen. Mereka yang mampu melewati ketiga putaran penilaian juga hanya sekitar seratus orang. Di antara ini, sebagian besar adalah semua seniman bela diri groto mendalam tahap akhir. Bahkan ada sebagian kecil, itu adalah penyelesaian besar groto rilem-rilem. Ye Yuan berkata dengan heran, sangat sulit. Yang Rui menganggup dan berkata, karena itu, mereka yang bisa melewati ujian semuanya jenius di antara para jenius. Di masa lalu, pada jumlah terendah, hanya lebih dari 30 orang yang lulus penilaian. Petik 2. Mendengar kata-kata Yang Rui, Ye Yuan juga merasakan tekanan besar. Tentu saja, lebih dari itu, itu adalah antisipasi. Benar-benar seperti kata Yang Rui, Akademi Wu Meng ini, dia harus pergi. Tanpa membandingkan dengan jenius lain, ia selamanya tidak akan tahu di mana letak kekurangannya. Mampu mengolah groto mendalam tahap akhir sebelum berusia 200 tahun, bahkan sampai selesai, bisa dikatakan bahwa semua orang sangat berbakat. Ye Yuan menghancurkan semua orang ketika di Immortal Grove World. Tetapi di dunia Heavenspan, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri ini. Usia kerangka Ye Yuan hanya lebih dari 100 tahun. Tapi dia berkultivasi selama beberapa ratus tahun di ruang World Suppressing Stelle. Hanya pada aspek ini, dia sudah kalah dari banyak generasi muda ibu kota Wu Meng. Selain itu, ini bahkan hanya di wilayah ibu kota Wu Meng. Di dunia Heavenspan, ibu kota seperti ibu kota Wu Meng adalah yang terbaik. Di antara mereka, mungkin tidak ada kekurangan menantang surga bagi seniman bela diri jenius yang ekstrim. Mendengar kata Bruder yang begitu, saya benar-benar sangat menantikan Akademi Wu Meng ini. Tatapan Ye Yuan mengungkapkan niat bertarung yang tebal. Jelas, dia sangat tertarik. Tetapi Yang Rui tersenyum dan berkata, adik lelaki, saudara lelaki ini memiliki permintaan lancang. Saya harap Anda akan setuju. Ada apa? Saudara yang merasa bebas untuk mengatakan. Kata Ye Yuan. Jika. Aku mengatakan jika, jika kamu tidak dapat lulus tes, bagaimana kalau bergabung dengan miriat treasure tower kita, bagaimana? Yang Rui bertanya dengan mendalam. Saat Ye Yuan mendengar, dia tertawa dan berkata, huhu, ternyata saudara yang menungguku di sini. Selesai? Ini bukan masalah. Petik 2. Kedua orang saling bertukar pandang dan mulai tertawa terbahak-bahak. Bukannya Yang Rui pesimis tentang Ye Yuan, tetapi ingin lulus ujian masuk Akademi Wu Meng, kesulitannya memang sangat tinggi. Kedua orang itu sedang mengobrol dengan penuh semangat ketika tiba-tiba, di luar miriat treasure tower jatuh ke dalam kekacauan. Keluar untuk melihat-lihat, mereka menemukan bahwa Wang Pianran yang berkepala gemuk dan bertelinga besar benar-benar datang untuk meneriakan pelanggaran di jalan lagi. Tapi kali ini, dia dan semua orang-orang keluarga Wang mengenakan gaun berkabung dan datang untuk melakukan pelecehan. Mayat Wang Yuxiang ditempatkan di depan pintu depan miriat treasure tower. Hanya saja mereka semua memiliki penampilan muram, ekspresi seperti orang tua mereka meninggal. Itu memang membuat wajah orang-orang berubah secara nyata. Di samping, cukup banyak orang berbisik. Menara harta karun miriat juga terlalu banyak. Saat ini, mereka sudah menghancurkan keluarga Wang sampai seperti ini, mereka sebenarnya masih ingin menjatuhkan batu ke sumur, membunuh ayah dan anak Wang Yuxiang. Petik 2. Ia, tidak menyangka bahwa miriat treasure tower benar-benar berani begitu kurang ajar. Kenapa City Lord Manor tidak keluar dan mengelolanya? Saya tidak menyangka bahwa keluarga Wang yang dulu mulia benar-benar jatuh ke dalam kesulitan seperti itu. Wang Pianran adalah wanita yang berbisa, kata-kata yang diumpatnya sangat jahat. Semua dalam semua, itu mencipratkan air kotor di miriat treasure tower. Ketika Yang Rui mengatakan adegan ini, dia marah sampai dia marah besar. Menara harta karun miriat selalu menipu baik tua maupun muda. Tapi bagaimana mereka bisa berdiri seperti fitnah dari Wang Pianran? Benar-benar tidak ada hal yang baik di antara orang-orang keluarga Wang. Kemampuan untuk mengubah hitam menjadi putih benar-benar tingkat pertama. Saya akan pergi dan mengusir mereka. Yang Rui berkata dengan marah. Dia baru saja akan bergerak tetapi dihentikan oleh Ye Yuan. Saudara Yang, tenanglah amarahmu. Wang Pianran hanyalah boneka. Semakin Anda mengusir mereka, semakin banyak hal ini tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Jika mereka ingin memarahi, biarkan mereka memarahi sesuka hati mereka. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Ekspresi Yang Rui berubah, dan dia berkata, tetapi pada tingkat ini, bagaimana bisnis menara harta karun miriat masih akan berlanjut. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Saudara Yang Yakin, menghitung waktu, seharusnya sudah waktunya. Babs 1353, jatuh ke lubang penggalian sendiri. 10.000 mil jauhnya dari Jewel Hill City, dua sosok mengendarai dua keledai naga terbang, saat ini melaju kencang ke arah Bright Rice City seperti angin. Wang Su, tidak baik bagimu untuk menjadi seperti ini, kan? Tidak peduli apa, keluarga cabang Jewel Hill City juga merupakan cabang dari keluarga Wang, anggota dari klan yang sama. Wang Suan Feng berkata, Keluarga cabang Jewel Hill City sudah lumpuh. Jadi perlakukan saja itu sebagai cacat dan manfaatkan itu. Tidak melakukannya, atas dasar apa kita meminta keluarga utama untuk mengirim orang ke sana untuk melenyapkan pang itu. Wang Su berkata tanpa peduli. Wang Suan Feng menghela nafas dan berkata, tapi metode ini juga agak terlalu kejam. Wang Su berkata dengan acu tak acu, mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal sepele. Bagaimana bisa seseorang dengan kebajikan seorang wanita membuatnya di dunia seniman bela diri? Cukup bicara? Lebih baik cepatlah di jalan. Petik 2. Wang Suan Feng meliriknya tetapi tidak mengatakannya lagi. Kedua orang itu sedang melanjutkan perjalanan mereka ketika tiba-tiba, embusan angin menyeramkan melintas. Kedua orang itu hanya merasakan buram di depan mata mereka. Sebenarnya ada angka tambahan di depan. Murid Wang Su mengerut, ekspresinya berubah drastis saat dia berkata dengan tergagap, Kak kamu. Kenapa kamu muncul di sini? Profil di depan itu tidak lain adalah Gu Yiyun. Gu Yiyun berkata dengan dingin, Guru memerintahkan saya untuk mengikuti kalian semua. Selama kalian semua meninggalkan Jewel Hill City, aku akan menghentikan kalian. Sekarang, ikuti aku kembali. Wajah Wang Su pucat, ekspresi putus asa. Dia tidak berharap bahwa Yeyuan sebenarnya sangat berhati-hati, mengirim roh jahat ini untuk mengikuti mereka. Yang Rui, Yeyuan, jika kalian semua tidak memberi saya penjelasan hari ini, itu belum berakhir di antara kita. Jika anda memiliki kemampuan, bunuh aku, Wang Pianran. Apapun yang terjadi, kalian sudah membunuh kakak dan ayah saya. Saya ingin melihat siapa lagi yang akan membeli barang-barang Miriat Tracer Tower Anda di masa depan. Wang Pianran menjerit di bagian atas suaranya, menarik lebih banyak orang. Melihat adegan ini, Yang Rui menjadi lebih cemas. Pada tingkat ini, reputasi Miriat Tracer Tower akan benar-benar hancur. Yeyuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, Kakak Yang, pegang kudamu. Karena mereka mengambil jalan untuk menghancurkan diri mereka sendiri, itu juga terserah mereka. Petik 2. Yang Rui berkata dengan bingung, apakah anda tahu beberapa hal? Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak tahu, hanya mengambil tindakan pencegahan ekstra. Berkelahi dengan sekelompok penjahat geji ini, bagaimana mungkin orang tidak memperhatikan sedikitpun. Petik 2. Dengan Yeyuan berkata begitu, Yang Rui tidak memiliki kepercayaan dalam hatinya lagi. Saat itu, embusan angin yin tiba-tiba melolong di menara harta karun Miriat. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Gedebuk. Dua sosok terlempar ke kerumunan oleh siapapun yang tahu, jatuh ke tanah. Yeyuan memandang Wang Su yang berjuang untuk bangun dan berkata dengan senyum tipis, Wang Su, tidak berharap kita akan bertemu lagi begitu cepat. Tapi bukankah agak tidak adil bagimu untuk pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Petik 2. Pada saat ini, Wang Su dan Wang Suan Feng, esensi surgawi dua orang, mereka disegel oleh Gu Yiyun. Mereka bahkan tidak bisa membunuh orang bahkan jika mereka mau. Melihat Yeyuan, ekspresi Wang Su menjadi sangat buruk. Yeyuan, apa maksudmu? Itu tidak cukup bahwa Anda membunuh ayah dan anak Wang Family dari Wang Yuxiang, keluarga Wang Hill, sekarang, Anda bahkan ingin memprovokasi keluarga utama kota Bright Rice kami. Wang Su berkata dengan mendengus dingin. Dibingkai oleh Wang Su, Yeyuan juga tidak khawatir, berkata dengan senyum tipis, jika orang tidak menyinggung saya, saya tidak menyinggung orang, jika orang menyinggung perasaan saya, saya pasti tidak akan membiarkannya. Kalian semua yang memprovokasi saya berkali-kali, jadi bagaimana bisa saya memprovokasi kalian semua? Hehehe, kemampuan ini untuk mengacaukan hitam dan putih, kalian benar-benar tak terkalahkan di bawah langit. Petik 2 Melihat ekspresi Yeyuan yang melihat semuanya, hati Wang Su tanpa sadar merasa agak gugup. Tetapi setelah memikirkan identitasnya, dia menjadi tenang kembali. Dengan kekuatan keluarga Wang, apa yang diperhitungkan sebagai roh jahat bintang dua tingkat menengah. Jika dia berani menyentuhnya, dia pasti sudah mati. Pikirannya tiba di sini, Wang Su tanpa sadar mengumpulkan keberaniannya lagi. Heh, hitam dan putih yang membingungkan. Kalian tidak berani mengakuinya setelah melakukannya. Mayat Wang Yuxiang ditempatkan di sini, mungkinkah Anda berani mengatakan bahwa dia tidak dibunuh oleh Anda? Wang Su berkata dengan senyum dingin. Itu benar, Wang Yuxiang memang dibunuh oleh saya. Yeyuan menganggup dan berkata dengan acuh tak acuh. Wang Su tertegun. Dia awalnya berpikir bahwa Yeyuan akan langsung menyangkal dan sudah lama memikirkan pilihan kata-katanya. Tapi dia tidak berharap bahwa Yeyuan benar-benar mengakuinya tanpa malu-malu. Ini membuat kata-kata yang dia pikir menjadi tidak berguna sekaligus. Bukan hanya Wang Su, semua orang yang hadir dalam kegemparan. Mereka tidak berpikir bahwa menara harta karun miriat benar-benar menggunakan cara teduh dan membunuh kepala penatua keluarga Wang, Wang Yuxiang. Heh, karena kamu mengakuinya, maka semuanya secara alami bisa dibahas. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan memberikan akun kepada keluarga Wang, bagaimana Anda menjelaskannya kepada seniman bela diri Jewel Hill City. Wang Su berkata dengan amarah yang lurus. Yeyuan menatapnya dengan iba dan berkata dengan dingin, jelaskan. Menjelaskan apa? Ingin memberi akun? Itu juga Anda yang memberikannya. Apa yang terjadi di City Lord Manor? Kamu menyadarinya sendiri. Petik 2. Wang Su berkata dengan senyum dingin, Tentu saja aku sadar. Anda berkomplot dengan Yang Rui, membunuh ayah dan anak keluarga Wang dengan skema berbisa. Apakah hal ini masih perlu dijelaskan? Menara harta karun miriat begitu berbahaya dan ganas. Semuanya, pastikan untuk tidak membeli barang di sini lagi di masa depan. Kalau tidak, Anda mungkin mati tanpa tahu bagaimana Anda mati. Wang Su mengipasi api di sana, segera mendapatkan tanggapan banyak penonton. Lagi pula, Ye Yuan sendiri mengakuinya, masalah ini setara dengan menjadi batu. Ye Yuan, aku akan bertarung denganmu. Anda menyebabkan keluarga saya hancur, anggotanya mati. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menyeretmu untuk dikuburkan dalam kematian juga. Di samping, Wang Pianran sudah tidak bisa menahan lama, akhirnya meletus, menerkam Ye Yuan dengan tubuh yang penuh dengan daging berlebih. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan dia, menendang satu kaki di atas, mengirim tubuh daging berlemak terbang keluar. Tiruan Ye Yuan seperti itu membuat semua orang melirik lebih jauh. Sejenak, gambar menara harta karun miriat jatuh ke dasar pikiran semua orang. Melihat situasi seperti ini, Wang Su sangat senang di dalam hatinya. Apa yang dia inginkan adalah efek ini. Ye Yuan memandang keluarga Wang dengan senyum yang bukan senyum, berjalan ke arahnya, dan berkata sambil berjalan, apakah kamu diam-diam menikmati hatimu? Apa yang terjadi? Apakah Anda merasa bahwa dengan keluarga Wang sebagai dukungan, saya tidak akan berani melakukan apapun kepada Anda? Apakah Anda berpikir bahwa saya perlu meminjam mulut Anda untuk menjelaskan sesuatu kepada semua orang? Wang Su memiliki pelarian bulu angsa yang sedang menatap tatapan Ye Yuan, sosoknya tanpa sadar jatuh kembali. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Ku beritahu, kakakku adalah wakil penguasa kota Brightrice City. Anda, ini, pasti tidak tahu seberapa kuat-kekuatan keluarga Wang. Kamu, jika kamu berani menyentuhku, kamu akan mati tanpa tanah penguburan. Wang Su berkata ketika wajahnya menjadi pucat saat mundur. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah, Wang Su, aku benar-benar kasihan padamu. Anda berpikir bahwa Anda cerdas, berpikir bahwa semua orang takut akan kekuatan keluarga Wang. Maaf, saya tidak peduli. Karena kamu tidak mau mengatakan yang sebenarnya, maka tidak perlu lagi mengatakannya. Petik 2 Saat berbicara, Ye Yuan tiba-tiba menyerang, menghancurkan semua vitalitas Wang Su dengan satu telapak tangan. Wang Su bahkan tidak bisa menjerit dan mati sampai dia tidak bisa mati lagi. Melihat adegan ini, semua orang bahkan lebih kaget dengan takjub. Ye Yuan saat ini hanyalah Raja Iblis pembunuh di mata mereka. Membunuh orang dengan kata-kata tidak setuju. Yang Rui di sampingnya juga kaget ke dalam. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan sangat menentukan untuk membunuh, dan sebenarnya benar-benar membunuh Wang Su. Dengan ini, masalahnya agak merepotkan. Kamu, kamu berani membunuh Wang Su. Wang Suan Feng juga terpana dengan adegan ini. Dia benar-benar tidak berharap bahwa Ye Yuan adalah orang gila tanpa rasa pertimbangan, untuk benar-benar berani bergerak dan membunuh orang. Ye Yuan menatapnya, mengangkat bahu dan berkata, Sekarang, giliranmu, apakah Anda mengatakannya atau tidak? Tidak apa-apa jika Anda tidak mengatakan apa-apa. Saya bisa pergi dan mendapatkan keluarga Lu dan keluarga Lin, dua orang tua itu, untuk menceritakannya. Petik 2 Bab 1354 Sama sekali tanpa hati nurani. Manik-manik keringat seukuran kacang merembes ke dahi Wang Suan Feng. Dia tidak meragukan kata-kata Ye Yuan sedikitpun. Awalnya, pemahaman mereka tentang Ye Yuan adalah seorang alkemis yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Sekarang, gambar lembut Ye Yuan telah lama runtuh dengan ledakan keras sudah. Senyumnya saat ini memberi orang perasaan teror. Semua orang tahu teror keluarga Wang Kota Bright Rice, tapi Ye Yuan membunuh Wang Su tanpa ragu sedikitpun. Orang ini terlalu gila. Aku, aku akan bilang, akan saya katakan. Wang Suan Feng tidak bisa menahan penindasan Ye Yuan, akhirnya melonggarkan mulutnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ingatlah untuk bersumpah surga Widao. Wang Suan Feng menganggup tanpa daya, jejak harapan terakhir juga menyertainya. Bersumpah atas sumpah surga Widao, Wang Suan Feng mengatakan semua yang terjadi di City Lord Manor, membuat semua orang dilanda ketakutan. Kenyataannya benar-benar bertentangan dengan apa yang dikatakan Wang Su. City Lord Manor bersekutu dengan tiga keluarga besar untuk memaksa menara harta karun miriat dan duduk santai dan menuai hasil kerja orang lain, hanya tak tahu malu sampai ekstrim. Hanya saja mereka tidak berharap Ye Yuan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu dan tidak takut paksaan mereka sama sekali. Hanya pada saat ini orang tahu mengapa Ye Yuan begitu tenang dan tenang. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani seseorang, seseorang tidak takut hantu mengetuk pintu. Keluarga Wang mencari mati sendiri, jadi bagaimana bisa orang lain disalahkan? Selain itu, keluarga Wang bahkan mengirim tiga penatua agung untuk memburu Ye Yuan sebelumnya. Permusuhan ini sudah lama ditabur. Ye Yuan membalas dendam dibenarkan dengan sempurna. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Sebaliknya, ketika Wang Pianran yang mendengar menyelesaikan ini, seluruh orang berdiri terpaku di sana. Dia benar-benar tidak berani percaya bahwa kebenaran masalah sebenarnya seperti ini. Mengabaikan bahwa Wang Su bergandengan tangan dengan Chen Yong Nian untuk membunuh ayahnya, mereka bahkan ingin menghasut sekelompok orang untuk datang dan membingkai menara harta karun miriat. Pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba berkata kepada Wang Suanfeng, apakah hanya itu? Wang Pianran, wanita gemuk ini, datang ke sini, mungkin bukan hanya menyiram air kotor begitu sederhana, bukan? Petik 2. Seluruh tubuh Wang Suanfeng bergetar. Dia sengaja meninggalkan bagian yang tidak terungkap barusan, karena takut memicu kemarahan publik. Sumpah surgawi yang ia sumpah juga sangat cerdas, hanya mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi di City Lord Manor pada hari itu. Dia bahkan berpikir bahwa dia bisa bersembunyi dari Ye Yuan, tetapi tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar mendeteksinya. T. Tidak lagi. Wang Suanfeng yang gagap segera membangkitkan kecurigaan semua orang. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, benar-benar tidak ada lagi. Karena tidak ada lagi, maka Anda tidak memiliki nilai untuk hidup lagi. Aku akan mengirimmu ke sini. Petik 2. Tatapan Ye Yuan menghanguskan, menatap Wang Suanfeng dengan tegas. Wang Suanfeng gemetar, dan dia berkata dengan tergagap, Masih. Masih. Wang Su dan Chen Yongnian mencapai kesepakatan untuk mengirim orang untuk memusnahkan seluruh keluarga Wang malam ini, lalu menghitung skor ini di kepala Ye Yuan. Dengan cara ini, keluarga utama kota Brightrice akan memiliki alasan yang cukup untuk mengirim ekspedisi hukuman dan dengan paksa membunuh Ye Yuan. Kata-kata Wang Suanfeng bahkan lebih dingin dan menusuk tulang daripada hembusan angin yin yang dibawa Gu Yi Yun sekarang. Wang Su ini sama sekali tidak memiliki hati nurani, untuk benar-benar ingin memusnahkan keluarga cabangnya. Tidak terlalu banyak orang seperti ini mati seratus kali. Ketika Ye Yuan membunuh orang barusan, mereka masih merasa bahwa Ye Yuan membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Melihat itu sekarang, bagus sekali. Membebaskan. Wang Pianran gemetaran di satu sisi, takut, tetapi terlebih lagi, itu adalah kemarahan. Tidak hanya Wang Su menipu mereka dan memanfaatkan mereka, dia bahkan ingin memusnahkan mereka semua. Ayahnya meminta bantuan dari keluarga utama mereka hanya mengundang Serigala ke rumah. Tindakan Wang Su membuatnya merasa seperti jatuh ke ruang bawah tanah es. Aku, aku mengatakan semua yang aku tahu, jadi bisakah kau bisa melepaskanku? Wang Suanfeng bertanya dengan lemah. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, karena kamu telah memulihkan kepolosanku, kamu secara alami bisa pergi. Wang Suanfeng merasa seperti diberi amnesti dan baru saja akan pergi, tetapi pintu keluarnya diblokir oleh orang-orang keluarga Wang. Orang-orang keluarga Wang semua mengenakan pakaian berkabung, menatap Wang Suanfeng. Orang-orang keluarga Wang sudah lama terbakar amarah. Mereka dijual oleh Wang Su dan bahkan harus membantunya menghitung uang. Perasaan ditipu, rasa dipermalukan, sudah membuat mereka kehilangan alasan. Sayangnya, Wang Suanfeng memiliki laut surgawi yang disegel saat ini, tidak dapat memanfaatkan esensi surgawi sama sekali. Ekspresi Wang Suanfeng berubah, mundur beberapa langkah, tetapi menemukan bahwa jalan ke belakang sudah diblokir oleh orang-orang. Kamu, apa yang kalian coba lakukan? Setiap ketidakadilan memiliki pelakunya, setiap utang adalah debitornya. Semua ini dilakukan oleh Wang Su, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Jika kalian semua membiarkan saya pergi, saya akan memberitahu keluarga utama dan membiarkan mereka datang dan membantu Anda. Wang Suanfeng berkata dengan tatapan takut. Huh. Biarkan Anda pergi, lalu bawa sekelompok orang untuk datang dan membasmi keluarga cabang Jewel Hill City kami. Petik 2. Bahkan jika hal ini dilakukan oleh Wang Su, Anda adalah orang dalam. Anda tidak menghentikannya untuk melakukannya juga, itu sama saja dengan persetujuan. Petik 2. Kamu juga anggota keluarga Wang. Secara pasif menyaksikan anggota dari klan yang sama saling membunuh, hati nurani Anda dimakan oleh anjing. Orang-orang keluarga Wang sangat geram, ingin menelan Wang Suanfeng secara keseluruhan. Wang Suanfeng adalah seekor domba yang menunggu pembantaian saat ini. Dia berteriak kepada Ye Yuan dengan putus asa, Ye Yuan, aku sudah mengatakan semua yang aku tahu. Anda berjanji akan membiarkan saya pergi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku sudah membiarkanmu pergi. Saat ini, keluarga Wang tidak membiarkanmu pergi. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Wang Suanfeng melolong putus asa, kamu Yuan, kamu. Kamu tercelah. Ye Yuan berkata dengan dingin, dibandingkan dengan kalian semua, ini sedikit yang saya sebut tercelah adalah permainan anak-anak. Baiklah, lelucon hari ini sudah berakhir. Semuanya, tersebar. Seperti yang dikatakan orang-orang keluarga Wang, bahkan jika Wang Suanfeng tidak mengambil bagian dalam perencanaan, setidaknya dia adalah orang dalam. Dia benar-benar bisa menghentikan Wang Su, tetapi dia tidak bisa. Orang yang sama sekali tidak memiliki hati nurani ini, Ye Yuan tidak berencana untuk membiarkannya pergi sama sekali. Akhirnya, orang-orang keluarga Wang langsung menyeret Wang Suanfeng pergi. Ketika mereka pergi, mereka bahkan tidak lupa membawa mayat Wang Su. Adapun cara berurusan dengan Wang Suanfeng pada akhirnya, itu adalah bisnis keluarga Wang. Agaknya, dia tidak memiliki akhir yang baik juga. Saat itu malam, serangkaian tangisan memilukan datang dari rumah keluarga Wang, yang berlangsung sepanjang malam sebelum berhenti. Hari kedua, cukup banyak orang berputar-putar di sekitar rumah keluarga Wang dengan penuh rasa ingin tahu tetapi menemukan bahwa pintu depan keluarga Wang terbuka lebar, di dalam yang sudah lama tidak ada orang yang berani masuk untuk memeriksanya dan langsung memuntahkan asam lambung. Status kematian Wang Suanfeng tidak perlu dikatakan, bahkan Wang Su, orang mati ini, juga diberikan tanpa bentuk manusia. Kemarahan anggota keluarga Wang bisa dibayangkan. Tetapi yang membuat orang terkejut adalah bahwa keluarga Wang tampaknya telah menghilang ke udara, sepenuhnya menghilang dari Jewel Hill City. Ye Yuan, kamu terlalu ceroboh. Anda membunuh Wang Su, mengubur Wang Suanfeng hidup-hidup. Keluarga Wang Brightrise City pasti tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Saya mendengar bahwa Wang Song tidak bisa dianggap enteng. Yang Rui berkata pada Ye Yuan dengan sungguh-sungguh. Tapi Ye Yuan berkata tanpa peduli, dendam sudah lama ditabur. Anda juga melihatnya. Bahkan jika aku tidak membunuhnya, dia juga tidak akan membiarkanku pergi. Orang seperti ini tidak akan pernah tahu untuk bersyukur. Yang Rui menghela nafas dan berkata, masuk akal. Tapi kali ini, keluarga Wang dianggap benar-benar tersandung. Benar-benar tidak berharap bahwa mereka benar-benar memiliki keberanian seperti itu, memobilisasi seluruh klan. Hanya saja, saya tidak bisa mengetahuinya, orang-orang tangguh keluarga Wang semuanya mati. Siapa yang memimpin eksodus ini, meninggalkan kota? Orang harus tahu bahwa mereka bahkan tidak mengejutkan City Lord Manor. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika aku tidak salah menebak, itu mungkin wanita gemuk itu. Yang Rui berkata dengan heran, Wang Pianran. Bagaimana mungkin? Huhu, orang-orang akan tumbuh dewasa. Wanita itu tidak bodoh. Di masa lalu, ada Wang Yuksiang dan Wang Lingbo melindunginya. Dia bisa bertindak sewenang-wenang dan sembrono. Tetapi kemarin, di luar pintu miriat Tracer Tower, saya perhatikan bahwa ekspresi di matanya berubah. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Bab 1355, lagu Wang tiba. Bang! Cangkir teh di tangan Wang Song langsung dihancurkan menjadi bubuk halus olehnya. Kamu Yuan, baik, baik sekali. Sebenarnya ada seseorang yang berani memanjat di atas kepalaku. Saya akan memberi tahu Anda apa yang disebut hutang darah akan dibayar dengan darah. Wang Song menggertakkan giginya dengan kebencian, kedua matanya nyaris menyemburkan api. Jika kemarahan bisa membunuh, Ye Yuan 10.000 mil jauhnya akan sudah lama dibakar sampai mati olehnya sudah tak terhitung jumlahnya. Dia baru saja menerima informasi dari Lord Manor City dari Jewel Hill City bahwa adik laki-lakinya, Wang Su, dan alkemis bintang dua keluarga Wang, Wang Xuan Feng, keduanya meninggal di tangan seorang anak laki-laki bernama Ye Yuan di Myriad Treasure Tower di Jewel Hill City. Berita ini membuat Wang Song gemetar karena marah. Wang Song jauh lebih tua dari Wang Su. Baginya, bisa dikatakan seperti saudara dan ayah. Kedua bersaudara itu memiliki perasaan yang sangat dalam. Lebih dari 30 tahun yang lalu, keluarga menerima permintaan Wang Family City Wang untuk bantuan. Bahkan dia yang menyarankan kepada keluarga untuk membiarkan Wang Su membawa Wang Xuan Feng untuk membantu. Masalah kecil semacam ini, dia merasa bahwa membiarkan Wang Su pergi dan meredam dirinya sendiri, itu adalah untuk mengambil aliposisi kepala keluarga di masa depan. Dia tidak berharap bahwa itu merenggut nyawa adiknya. Baginya, ambisinya tidak terletak di kota Bright Rice. Keluarga Wang kecil mungil tidak bisa menjebaknya, naga ini bersembunyi di perairan yang dalam. Ayo, teman-teman, Wang Song meraung marah. Tuanku, seorang pelayan masuk dan menjawab dengan hati-hati. Mempersiapkan seekor naga-naga terbang untukku, sekarang juga. Segera, sekaligus. Ekspresi pelayan itu berubah, dan dia berulang kali menyuarakan persetujuannya. Naga terbang-naga terbang adalah binatang suci, kecepatannya beberapa puluh kali lebih cepat daripada kuda naga terbang, sangat berharga. Bahkan di seluruh kota Bright Rice, hanya ada kurang dari lima. Tiga dari mereka milik City Lord Manor. Wang Song langsung meminta keledai naga terbang surgawi. Bisa dilihat betapa marahnya dia saat ini. Tak lama, seseorang dan sebuah gunung berlari, mirip dengan pedang yang tajam, bergegas keluar dari Bright Rice City. Setelah keluarga Wang menghilang dari Jewel Hill City, Jewel Hill City memasuki periode yang anehnya damai. City Lord Manor adalah kunci rendah yang tidak normal, kunci rendah sampai seolah-olah itu tidak ada. Mengenai masalah Wang Su dibunuh, mereka bahkan tidak mengeluarkan kentut. Tentu saja, mereka juga tidak punya wajah untuk mengeluarkannya. Adapun Ye Yuan, dia memasuki keadaan tertutup sekali lagi. Di dalam World Suppressing Stellar, Ye Yuan saat ini menyerang Groto mendalam tahap akhir dengan kekuatan penuh. Dalam sekejap, sudah setengah tahun. Namun, Ye Yuan menyadari dengan kecewa bahwa ini bukan masalah yang mudah. Pil pengolah esensi tidak cukup baginya untuk dikonsumsi sama sekali. Pil esens Chultifating yang dikonsumsi oleh budayanya saja bisa dibarengi dengan esens Chultifating Pils yang dijual oleh Miriat Treasure Tower. Obat-obatan roh untuk menyuling pil esens Chultifating secara alami jauh lebih mahal daripada pil esens surgawi. Bahkan jika didukung oleh Menara Harta Karun Miriat, faksi utama semacam ini, itu juga tidak mungkin untuk memasuk konsumsi tanpa batas Ye Yuan. Dalam keputusasaan, Ye Yuan hanya bisa mengandalkan menyerap energi spiritual surga dan bumi untuk mengolah. Hanya saja dengan cara ini, kemajuan tidak diragukan lagi jauh lebih lambat. Hanya metode kultivasi macam apa yang saya buat, ini hanyalah lubang tanpa dasar. Tidak peduli berapa banyak batu esensi surgawi, itu juga tidak mampu membayar pengeluaran semacam ini. Setelah berkultivasi, Ye Yuan berkata pada Dasles dengan senyum pahit. Dasles sudah mati rasa dan berkata dengan dingin, berhenti memamerkan kepintaranmu setelah murah. Setelah metode kultivasi Anda beredar, seluruh dunia Heavenspan pasti akan terkejut. Itu tidak bisa menghilangkan serangan pembantaian Sang Winari. Saat ini, bahkan jika Anda menyerap energi spiritual surga dan bumi untuk mengolah, kecepatannya juga sepuluh kali lebih cepat daripada yang lain. Petik 2 Ye Yuan berkata, meskipun seperti itu, konsumsi ini benar-benar terlalu mahal juga. Sepertinya sebagian besar usahaku di masa depan masih harus dilakukan untuk mendapatkan batu esensi surgawi. Petik 2 Dasles menganggup dan berkata, itu benar. Selama ada sumber daya yang memadai, kecepatan kultivasi Anda benar-benar keterlaluan untuk didengar. Hal-hal yang orang lain gunakan seribu tahun untuk dapat capai, Anda hanya perlu seratus tahun, dan itu sudah cukup. Petik 2 Ye Yuan berkata tanpa daya, sepertinya kamu harus pergi ke Wu Meng Capital City sesegera mungkin. Kota Jewel Hill terlalu kecil. Bahkan jika seseorang memiliki batu esensi surgawi, mereka tidak dapat membeli begitu banyak sumber daya. Petik 2 Dasles juga berkata, Mem, saatnya pergi. Namun, gadis kecil keluarga Liang itu, bagaimana kamu berencana menangani ini? Ye Yuan membeku, memikirkannya, dan berkata, bawalah bersama. Saya telah menyinggung semua faksi utama Jewel Hill City. Aku tidak bisa tenang meninggalkannya di sini. Dengan kepribadian Chen Yong Nian, dia mungkin melampiaskan kemarahan padanya. Dasles berkata, Mem, mungkin juga. Penampilan gadis itu cukup bagus. Jika Anda suka, bawa dia juga. Kami para kultifator, apa yang dihitung beberapa sahabat dao. Petik 2 Wajah Ye Yuan berubah hitam, dan dia berkata, Tidak menyelamatkan Ling Sui, kamu ini tidak akan menikah seumur hidup. Senior, jangan ucapkan kata-kata semacam ini lagi. Tapi Dasles berkata dengan senyum yang bukan senyum, Kalau begitu kalau suatu hari, kamu benar-benar membawa gadis itu kembali. Ye Yuan tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu, terdiam. Pertanyaan ini, dia belum pernah mempertimbangkannya sebelumnya. Mungkin, dia tidak mau mempertimbangkan. Ledakan. Pintu depan Miria Tracer Tower diledakan oleh seseorang dengan satu pukulan. Mintalah Ye Yuan enyah di luar untuk tuan kota ini. Kalau tidak, aku, Wang Song, akan menghancurkan menara harta karun miriat ini hari ini. Setengah tahun sudah berlalu, Wang Song akhirnya bergegas ke menara harta karun miriat. Tindakannya segera menarik banyak orang untuk mengelilingi dan menonton. Aura Wang Song mengepul ke langit, kekuatan Heaven Glimpse tahap akhir meletus tanpa keraguan. Dia sangat sederhana dan kasar. Dia tidak membutuhkan alasan sama sekali. Dia ada di sini untuk membunuh orang. Darah dibalas darah. Siapa orang ini? Kekuatan yang luar biasa. Petik dua. Iya, orang ini adalah tahap surga Glimpse tahap akhir, bahkan lebih kuat dari tuan kota, yang mulia. Kapan menara harta karun miriat memprovokasi keberadaan yang begitu kuat lagi? Ah, aku ingat, Wang Song, bukankah dia kakak laki-laki Wang Su? Dia di sini untuk membalas dendam. Wang Song tidak menyembunyikan apapun. Segera, seseorang menebak identitasnya dan sangat terkejut. Wakil penguasa kota Brightrise City benar-benar bergegas langsung ke Jewel Hill City. Brightrise City dan Jewel Hill City berada sangat jauh. Bahkan mengendarai keledai naga terbang, satu perjalanan juga membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun. Sekarang, hanya setengah tahun berlalu, Wang Song sebenarnya sudah bergegas. Wang Song membangkitkan keributan yang begitu besar, itu tentu saja membuat takut orang-orang menara harta karun. Segera, Yang Rui muncul. Alisnya berkerut dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Wang Song, apa artinya ini? Mungkinkah Anda mengira miriat treasure tower saya mudah digertak? Petik 2. Wang Song berkata dengan dingin, menara harta karun miriat tidak mudah untuk digertak, tapi menara harta milik harta permata kota Jewel Hill sangat mudah digertak. Anda adalah penguasa menara Jewel Riat City di menara permata, bukan, serahkan Ye Yuan, kalau tidak, Wang ini akan menghancurkan menara burukmu hari ini. Aura Wang Song mengancam, tidak menempatkan Yang Rui dalam pandangannya sama sekali. Sedikit kekuatan Yang Rui bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Yang Rui sangat marah dan berkata dengan muram, jika saya tidak menyerahkan orang itu. Mata Wang Song menyipit, cahaya dingin melintas, mengangkat tangannya, itu adalah telapak tangan. Yang Rui tidak menyangka Wang Song akan menyerang sekaligus. Karena tidak siap, dia hanya merasakan gelombang kekuatan yang menggulingkan gunung-gunung dan menjungkirkan lautan yang menimpanya. Bang! Hampir tanpa sedikitpun kekuatan untuk membalas, Yang Rui hancur terbang. Wang Song penuh dengan niat membunuh saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, telapak tangan ini dianggap sebagai pelajaran. Jangan berpikir bahwa aku benar-benar tidak berani membunuhmu. Di depan saya, Anda tidak berbeda dari semut. Bahkan jika aku benar-benar membunuhmu, apa yang bisa dilakukan Myriad Treasure Tower kepadaku? Petik 2 Wang Song sangat sombong, tidak menempatkan Myriad Treasure Tower di matanya sama sekali. Memang, dengan identitasnya, dia tidak perlu takut sama sekali dengan Myriad Treasure Tower. Bab 1356 banding 1356 Wang Song masih agak takut pada identitas yang Rui pada akhirnya. Itu sebabnya dia tidak melakukan pukulan membunuh. Kecuali, ia didukung oleh keluarga Wang, bakat dan kekuatannya luar biasa. Dia benar-benar tidak bisa menganggap Yang Rui dengan serius. Ketertarikannya membuat semua orang melirik. Yang Rui berjuang berdiri dan memelototi Wang Song saat dia berkata, jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku. Wang Song tidak berharap Yang Rui begitu tabah. Tapi keteguhan Yang Rui memicu niat membunuh Wang Song bahkan lebih. Eh, nyali, apakah Anda menantang garis bawah saya? Maka, seperti yang Anda inginkan. Petik 2 Wang Song mengambil satu langkah pada satu waktu, berjalan ke Menara Harta Karun Myriad. Aura yang kuat hanya membuat orang tidak bisa menatapnya. Tepat pada saat ini, sosok perlahan berjalan keluar, menghalangi di pintu masuk. Alis Wang Song berkerut, dan dia berkata dengan jijik, Groto mendalam tingkat menengah juga berani menjadi belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Enyahlah untuk tuan kota ini. Petik 2 Skram, tunggal terdengar seperti lonceng besar, menghimpit Ye Yuan. Sedikit senyum tipis mengejek melintas di sudut mulut Ye Yuan, menerima serangan gelombang suara ini dengan sangat tenang. Apa lelucon? Suara Ye Naga Dewa Naga adalah dewa yang tahu berapa kali lebih dalam dari ini. Untuk gelombang suara belaka yang ingin membuat Ye Yuan menghindarinya, itu tidak diragukan lagi pembicaraan bodoh. Melihat penampilan Ye Yuan yang keren dan terkumpul, Wang Song akhirnya menatap tepat ke Groto mendalam tahap menengah di depannya. Kamu siapa? Mereka yang melarang aku mati. Wang Song berkata dengan dingin. Ye Yuan berkata dengan dingin, bukankah kamu di sini untuk membunuhku? Saya sudah berdiri di depan Anda, dan Anda tidak mengenali saya. Petik 2 Ekspresi Wang Song berubah. Kemarahan langsung memenuhi dadanya. Kamu Ye Yuan, memang punya keahlian, tapi kamu terlalu lemah. Wang Song berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, lawanmu bukan aku. Petik 2 Saat berbicara, embusan angin yin melolong. Sosok Duyun muncul di sisi Ye Yuan. Murid-murid Wang Song mengerut tetapi tidak memperlihatkan ekspresi terkejut. Chen Yong Nian sudah mengatakan kepadanya dalam pesan bahwa Ye Yuan memiliki roh jahat bintang 2 tingkat menengah di sisinya, kekuatannya tidak biasa. Roh jahat bintang 2 tingkat menengah. Apakah Anda berpikir bahwa penguasa kota ini tidak dapat melakukan apapun untuk Anda? Hari ini, kamu pasti sudah mati. Wang Song berkata dengan suara dingin. Ye Yuan melirik yang Rui yang tidak jauh. Suaranya perlahan menjadi dingin ketika dia berkata, orang-orang keluarga Wang memang tidak masuk akal ketika melakukan sesuatu. Namun, permusuhan Broter Yang, Ye ini akan mencatatnya hari ini. Akan datang suatu hari di mana Anda akan membayar harganya. Petik 2. Wang Song tertawa terkeke-keke dan berkata, hahaha, itu juga harus menunggu sampai kamu punya hari ini. Apakah Anda berpikir bahwa Anda masih dapat bertahan melewati hari ini? Petik 2. Di tengah tawa, aura Wang Song tiba-tiba meletus. Esensi surgawi dari surga glim setahap menengah langsung melonjak antara surga dan bumi. Tai Yitru diperfis, mati untukku. Wang Song meraung, menghancurkan kepalan ke arah Guiyun. Ini sebenarnya Tai Yitru diperfis. Ini adalah salah satu dari enam keterampilan tertinggi Akademi Wumeng, kekuatannya tidak terbatas. Petik 2. Lagu Wang ini memang bukan apa yang bisa dibandingkan dengan adiknya yang tidak kompeten. Mereka yang bisa mengolah Tai Yitru diperfis adalah semua elit dari Akademi Wumeng. Petik 2. Pemandangan surga tahap akhir versus roh jahat bintang dua tingkat menengah, bahkan menggunakan teknik bela diri yang begitu kuat, ini sama sekali tidak memiliki ketegangan. Saat Tai Yitru diperfis Wang Song dilepaskan, itu segera menimbulkan gelombang seru di kerumunan. Sebagai akademi tertinggi di Wumeng Capital City, Akademi Wumeng secara alami memiliki metode kultivasi dan teknik bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Tapi ada enam keterampilan hebat yang paling terkenal di antara mereka. Tinju Gayung Sejati Tai Yitru ini adalah salah satunya. Ini bukan rahasia di dalam yurisdiksi Akademi Wumeng. Banyak jenius memasuki Akademi Wumeng yang bertujuan untuk enam teknik tertinggi ini. Tetapi, bahkan jika mereka memasuki Akademi Wumeng, mereka yang dapat mempelajari enam teknik hebat ini juga hanya minoritas. Namun, Wang Song benar-benar mempelajari Tai Yitru diperfis. Statusnya di Akademi Wumeng bisa dibayangkan. Tinju Wang Song ini menyembunyikan niat untuk langsung menghancurkan Guiyun. Karena itu, ia berusaha sekuat tenaga. Kekuatan itu benar-benar mengerikan. Kapan seniman bela diri Jewel Hill City melihat teknik bela diri yang kuat sebelumnya? Semua kaget dengan takjub. Tatapan Guiyun berubah niat. Membalik tangannya, ada Sol Beconing Streamer tambahan. Justru Bendera Jiwa Miriat. Sejak Ye Yuan memperoleh Miriat Soul Flag, dia pada dasarnya tidak pernah benar-benar menggunakannya. Dia tidak kekurangan artefak surgawi. Bendera Jiwa Miriat ini tidak terlalu cocok untuknya juga. Karena itu, ia menyimpannya selama ini. Sampai dia bertemu Guiyun, dia menyerahkan artefak surgawi yang mendalam ini. Dengan kekuatan Guiyun, menggunakan Miriat Soul Flag ini sangat menyenangkan. Melalui pertarungan pemurnian, Bendera Jiwa Miriat sudah pulih ke kekuatan periode puncaknya. Menghadapi serangan yang kuat ini, ekspresi Guiyun berubah serius, langsung mengeluarkan Miriat Soul Flag. Ghost Dao Hundred Runes. Parade Malam Seratus Hantu. Segera, suara rengekan bergema. Langit dan bumi berubah warna karenanya. Ceritan hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Siluet hantu yang tak terhitung jumlahnya berlari keluar dari dalam Miriat Soul Flag, memenuhi pukulan Wang Song ini. Ledakan. Pukulan sengit secara langsung menyebarkan hantu ganas ini, mengejutkan Guiyun beberapa langkah. Tapi Guiyun benar-benar tidak terluka. Taiyi True Dipper Feast yang kuat sebenarnya dihentikan oleh Guiyun. Ekspresi Wang Song berubah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, artefak surgawi yang mendalam. Hasil ini membuat semua orang tercengang. Sebenarnya diblokir. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan roh jahat bintang dua tingkat menengah ini begitu kuat? Melihat penampilan ini, jika seniman bela diri Heaven Glimpse tahap akhir lainnya datang, mereka mungkin bahkan bukan pertandingan roh jahat itu. Petik 2. Tidak heran Ye Yuan tidak takut. Orang lain yang memprovokasi keluarga Wang, keberadaan ini, akan memiliki jangka panjang. Tetapi dia terus menunggu di sini agar mereka berkunjung. Petik 2. Sekilas surga tahap akhir versus roh jahat bintang dua tahap tengah. Ini sebenarnya kekuatan yang luar biasa. Selanjutnya, apa yang digunakan Wang Song bahkan adalah Taiyi True Deeper Fish, semacam teknik bela diri yang kuat ini. Meski begitu, dia masih gagal menjatuhkan Gui Yun. Adegan ini bahkan lebih mencengangkan daripada Wang Song menggunakan Taiyi True Deeper Fish. Bagaimana orang-orang ini bisa mengetahui kehebatan Ghost Dao Hundred Runes? Itu adalah metode budidaya puncak Ghost Dao yang mengandung pepatah Grid Dao. Meskipun Gui Yun hanya memahami satu rune hantu, meminjam kekuatan artefak surgawi yang mendalam, dia sudah bisa berbenturan dengan Wang Song, pembangkit tenaga listrik semacam ini. Kalau tidak, bagaimana Ye Yuan bisa duduk di sini dan menunggu untuk mati? Wajah Wang Song marah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan Roh Jahat Bintang 2 Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Baru saja, dia masih berjanji dengan sungguh-sungguh untuk membuat Ye Yuan mati. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa dia terlalu banyak berpikir. Gui Yun rintangan ini tidak mudah dihapus. Tuan kota ini tidak percaya bahwa Roh Jahat Bintang 2 tingkat menengah belaka dapat benar-benar memblokir tinju di perbenar taiyiku. Aku ingin melihat berapa banyak kepalan tanganku yang bisa kau blokir. Petik 2 Wajah Wang Song jatuh, mengerahkan taiyitru di pervis sekali lagi, menabrak Gui Yun. Ekspresi Gui Yun berubah. Bendera jiwa miryat menyerang sekali lagi. Berhenti. Tepat pada saat ini, aura yang lebih mengerikan tiba-tiba dicegat di tengah, langsung mengirim Wang Song dan Gui Yun terbang. Siapa itu, untuk berani merusak kebaikan tuan kota ini? Wang Song bangkit dan berkata dengan marah. Seorang pria tua membelah kerumunan dan perlahan-lahan datang di antara Wang Song dan Gui Yun. Semua orang menggunakan tatapan terkejut untuk melihat pria tua itu. Untuk bisa mengibaskan Gui Yun dan Wang Song terbang begitu santai, seberapa mengerikankah kekuatan orang tua ini? Melihat kedatangan, ekspresi Wang Song berubah tanpa sadar, dan dia berseru, Guru, mengapa kamu di sini? Bab 1357 banding 1357. Pria tua itu mengerutkan alisnya, jelas tidak mengenali Wang Song sejenak. Kamu adalah siswa Akademi Wumeng, kata lelaki tua itu dengan bingung. Keluarga Wang maju untuk membungkuh dan berkata, murid Wang Song, murid Wang Family dari Brightrise City, seorang siswa kambumi bagian dalam pengadilan. Saya beruntung telah mengikuti pelajaran alkimia guru Xiao sebelumnya. Petik 2. Orang tua itu menyadari dan berkata, jadi begitulah adanya. Melihat penampilan Anda, Anda harus melakukan misi di luar, bukan? Mengapa Anda terlibat konflik dengan menara harta karun miriat? Petik 2. Wang Song tidak bisa tidak khawatir ketika dia mendengar dan buru-buru menunjuk Ye Yuan dan berkata, Guru, jangan salah paham. Saya tidak berselisih dengan miriat Treasure Tower, tetapi Pang itu membunuh adik saya. Saya datang untuk menemukannya untuk membalas dendam. Dia adalah alkemis tamu miriat Treasure Tower di Jewel Hill City dan tidak dianggap sebagai anggota dari miriat Treasure Tower. Petik 2. Dia tahu bahwa yang ada di depannya adalah alkemis kepala miriat Treasure Tower di kota Wu Meng. Orang tua ini justru Xiao Feng yang datang dari jauh. Dia berlari ke menara harta karun miriat untuk membunuh orang dan kebetulan tertangkap olehnya dalam tindakan. Bagaimana mungkin dia tidak menjelaskan dengan jelas? Status yang satu ini di ibu kota Wu Meng terlalu tinggi. Bahkan Akademi Wu Meng mempekerjakannya untuk menjadi guru tamu. Dia berurusan dengan menara harta karun miriat, itu baik-baik saja jika gurunya tidak bertemu dengannya. Namun, yang terakhir kebetulan menemukan dia. Wang Song saat ini berbicara dan menemukan bahwa ekspresi Xiao Feng menjadi sangat jelek, dan meskipun gurunya marah atas namanya. Dia tidak bisa menahan perasaan senang dengan dirinya sendiri di dalam. Dia percaya bahwa gurunya akan berdiri di sisinya. Bagaimanapun, Ye Yuan tidak dianggap sebagai orang-orang menara harta karun miriat, sementara ia dianggap sebagai siswa Xiao Feng. Apakah namanya Ye Yuan? Xiao Feng bertanya dengan wajah serius. Wang Song sedang berbicara. Tiba-tiba dipotong oleh Xiao Feng, dia tidak bisa menahan tersedak dan berkata dengan anggukan, itu benar. Dia dipanggil Ye Yuan, petik 2. Ekspresi Xiao Feng berubah dan tidak lagi peduli dengan Wang Song. Dia buru-buru datang sebelum Ye Yuan dan berkata dengan gembira, kamu Ye Yuan, adikmu Ye. Semua orang secara kolektif ketakutan. Pembangkit tenaga rilem dewa asal memanggil Ye Yuan sebagai little brother Ye. Yang paling kaget tak lain adalah Wang Song. Orang lain tidak mengenali Xiao Feng, tetapi Wang Song tahu statusnya di ibu kota Wumeng. Bahkan City Lord Manor harus meminta bantuan padanya. Di ibu kota Wumeng, pembangkit tenaga rilem dewa asal tidak mudah ditemukan, tetapi selalu ada beberapa di sekitar. Tapi puncak dewa bintang 3 alkimia bisa dihitung dengan jari seseorang. Bahkan Wang Song sendiri menghargai guru ini. Tapi sekarang, gurunya benar-benar memanggil Ye Yuan sebagai saudaranya. Ini terlalu merong-rong. Dengan nada itu, itu bahkan membawa jejak. Rasa hormat. Itu benar. Itu adalah rasa hormat. Ye Yuan tidak tahu Xiao Feng dan tidak bisa melihat menembus kedalamannya juga. Dia hanya berkata dengan dingin, kau adalah dewa alkimia bintang 3 yang dikirim menara harta karun miriat. Xiao Feng membeku dan berkata, kamu tahu aku akan datang. Orang tua ini adalah Xiao Feng, kepala alkemis miriat Treasure Tower. Uh, saya juga guru tamu Akademi Wu Meng. Petik 2. Melihat tatapan Ye Yuan menyapu Wang Song, Xiao Feng menambahkan kalimat. Dia sangat heran. Ketika Ye Yuan melihatnya, tidak ada kejutan dalam tatapannya sama sekali, seolah semuanya dalam harapan. Dewa alkimia bintang 3, bahkan dewa alkimia bintang 3 biasa, juga jarang merendahkan diri untuk menyerah pada posisi mereka, dan datang ke Jewel Hill City, tempat semacam ini. Ye Yuan meliriknya dan berkata, apakah Anda membawa pil obat penyembuhan pada Anda? Xiao Feng membeku lagi, tetapi melihat Yang Rui yang terluka parah, dia mengerti dengan sangat cepat. Dia mengambil pil obat, menyerahkannya kepada Ye Yuan. Jika kekuatan obat pil surgawi bintang 3, dia pasti tidak bisa menahannya. Saya hanya memiliki pil penyembuhan surgawi bermutu tinggi bintang 2 ini pada saya. Kekuatan obat mungkin cukup kuat, jadi biarkan dia minum setengahnya, kata Xiao Feng agak malu. Xiao Feng sebagai puncak dewa alkimia bintang 3, mengapa ia membawa begitu banyak pil obat 2 bintang kepadanya? Itu juga terlalu menyimpang. Pil 2 bintang penyembuhan surgawi sudah menjadi obat paling buruk baginya. Ye Yuan menerima pil penyembuhan surgawi dan memecah pil obat menjadi dua bagian untuk dikonsumsi Yang Rui sebelum berkata, Terima kasih banyak, Tuan Xiao Feng. Adegan ini membuat semua orang tanpa henti iri. Itu adalah pil surgawi bermutu tinggi berbintang 2. Bahkan jika seseorang punya uang, mereka tidak bisa membelinya di kota Jewel Hill ini juga. Latar belakang apa yang dimiliki Ye Yuan ini? Orang tua itu adalah kepala alkemis Myriad Treasure Tower. Sosok besar seperti itu sebenarnya sangat sopan terhadap Junior. Petik 2 Omong-omong, Ye Yuan ini benar-benar misterius. Broto mendalam-mendalam panggung kecil-kecil benar-benar menaklukkan roh jahat bintang dua tahap menengah. Petik 2 Ya, bahkan ada pil pengolah esensi. Ah, apakah kalian pikir? Orang tua ini tidak akan berada di sini untuk pil esens cultivating, kan? Petik 2 Sangat mungkin, pil obat ini terlalu luar biasa. Mustahil bagi menara harta karun Myriad untuk tidak dipindahkan. Hehehe, orang-orang keluarga uang sombong dan mendominasi. Dengan ini, mereka menendang pelat logam. Petik 2 Ada banyak diskusi di antara kerumunan, menebak-nebak mendekati tanda juga. Hanya saja mereka tidak akan pernah bermimpi bahwa Xiao Feng datang untuk menemukan Ye Yuan sebenarnya belajar untuk memperbaiki pil esens cultivating darinya. Sebuah puncak Dewa Alkimia Bintang 3 yang menemukan Dewa Alkimia Bintang 1 untuk mempelajari penyempurnaan pil, tidak ada yang akan percaya bahkan jika itu disebarkan. Ekspresi Wang Song di sampingnya sangat buruk. Dia tahu bahwa Ye Yuan tidak bisa dibunuh hari ini. Tapi Xiao Feng ada di sini, dia juga tidak berani pergi. Benar-benar canggung luar biasa. Apa yang menggelikan adalah bahwa dia masih mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan menara harta karun Myriad sebelumnya dan membunuh Ye Yuan. Sekarang, pembicaraan besar itu terlalu besar dan tidak dapat ditarik kembali. Pil obat yang disempurnakan Xiao Feng memang kuat. Cedera pada tubuh yang Rui berubah menjadi lebih baik segera. Dia berjuang untuk bangun, dan kemudian dia dengan hormat membungkukkan badannya ke arah Xiao Feng, mengatakan, Lord Tower Kota Jewel Hill, yang Rui, memberi hormat kepada penatua Xiao. Dia juga sama terkejutnya di dalam hatinya. Dia sebelumnya masih setengah meragukan, setengah percaya pada kata-kata Ye Yuan. Dia tidak berpikir bahwa lantai atas benar-benar mengirim Xiao Feng, kesempatan besar ini, di sini. Yang Rui tahu bahwa Xiao Feng adalah pilar Myriad Treasure Tower di kota Wumeng. Dia diam-diam berspekulasi dalam dengar pendapatnya. Bukannya bahkan penatua Xiao juga tidak bisa memperbaiki pil pengolah esensi, kan? Itu sangat mungkin. Jika penatua Xiao bisa memperbaikinya, lantai atas mungkin tidak akan mengirim orang ke sana. Semakin dia berpikir, Yang Rui semakin terkejut. N, sudah sulit di Tower Lord Yang. Petik 2. Menuju Yang Rui, Xiao Feng hanya menganggupkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh. Ini masih mencari karena wajah Ye Yuan. Biasanya, Yang Rui tidak memiliki kualifikasi untuk menemuinya sama sekali. Xiao Feng menoleh ke Ye Yuan lagi dan bertanya, Adik kecil Ye, aku ingin tahu ada apa dengan kejadian ini di sini hari ini. Satu adalah muridnya, satu adalah Menara Harta Karun Myriad. Dia secara alami harus mencari tahu dengan baik dan tidak menanganinya dengan santai. Ye Yuan berkata dengan dingin, yang benar dan yang salah, seluruh kota Jewel Hill sangat jelas. Kematian adiknya bukan salah siapa siapa selain kematiannya sendiri, tidak bisa menyalahkan orang lain. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan dengan singkat menceritakan masalah keluarga Wang, membuat Xiao Feng mengerutkan kening. Xiao Feng melirik Wang Song dan berkata dengan alis berkerut, Wang Song, aku ingin tahu apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Ekspresi Wang Song sangat jelek. Chen Yong Nian tidak mengatakan secara terperinci dalam pesan itu. Dia hanya mengatakan betapa kejamnya Ye Yuan, membunuh adiknya. Amarah bergegas ke kepalanya, dan dia segera bergegas. Namun dia tidak menyangka keseluruhan cerita kejadian itu sebenarnya seperti ini. Namun, dalam hatinya dia tidak merasa bahwa Wang Su melakukan kesalahan. Adik laki-lakinya ingin membunuh, Anda harus menjulurkan kepala dan membiarkannya membunuh. Tetapi, pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya juga. Dia tahu bahwa yang di depannya ini tidak bisa tersinggung. Adapun Ye Yuan, dia hanya bisa memikirkan masalah ini lebih lanjut. Itu, siswa inilah yang tidak memahami keseluruhan cerita. Ketika saya mendengar bahwa adik lelaki saya terbunuh, hati saya sangat marah dan marah. Saya langsung bergegas, kata Wang Song dengan enggan. Karena ini salahmu, maka minta maaf kepada Little Brother Ye dan biarkan masalah ini jatuh. Xiao Feng berkata dengan dingin. Bab 1358 banding 1358 Orang keluarga Wang ini benar-benar lucu, datang untuk membunuh orang tanpa pemikiran sebelumnya. Pada akhirnya, ia bahkan harus menyampaikan permintaan maaf resmi. Petik 2 Heh, apakah itu benar-benar tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu, hanya dia sendiri yang jelas dalam hatinya, kan? Bagaimanapun, keluarga Wang tidak memiliki orang yang baik. Dengan adik laki-laki seperti itu, pasti ada kakak laki-laki seperti itu juga. Adik laki-laki itu sama sekali tidak memiliki hati nurani, dan kakak lelaki ini mungkin tidak lebih baik. Petik 2 Lagu Wang saat ini ditekan secara ekstrim. Membuatnya meminta maaf kepada musuh yang membunuh adiknya, ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya baginya. Di matanya, Xiao Feng terlalu bias terhadap Ye Yuan. Ini membuatnya marah di dalam hatinya. Kecuali, status Xiao Feng di ibu kota Wu Meng sangat dihormati. Lupakan dia, bahkan seluruh keluarga Wang tidak mampu menyinggung. En. Melihat Wang Song ragu-ragu, Xiao Feng jelas menjadi tidak sabar. Seluruh tubuh Wang Song gemetar, dan dia berkata dengan enggan, adik lelaki ini, akulah yang ceroboh sebelumnya, semoga adik lelaki itu mengampuni. Apakah permintaan maaf itu tulus atau tidak, Ye Yuan secara alami bisa melihat dengan satu lirikan. Orang yang sombong seperti hati dan angkuh hanya akan merasa bahwa itu semua adalah kesalahan orang lain. Bagaimana dia bisa merasakan bahwa itu adalah kesalahannya? Segera, Ye Yuan mencibir dengan dingin dan berkata, Aku wakil City Lord Wang Saudara ini, Ye ini tidak layak untuk berteman. Di masa depan, jika Anda ingin menemukan Ye ini untuk membalas dendam lagi, Ye ini akan mengambil semuanya. Petik 2. Xiao Feng agak terkejut, Ye Yuan ini sangat mendominasi. Kekuatan keluarga Wang Brightrise City, dia secara alami sadar. Orang biasa benar-benar tidak mampu menyinggung keluarga besar seperti itu. Kata-kata Ye Yuan setara dengan menyatakan perang terhadap seluruh keluarga Wang. Mungkinkah Ye Yuan ini adalah rubah dengan asumsi keagungan seekor harimau, meminjam kekuatannya untuk membuat pihak lain menundukkan kepalanya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa membantu menampik Ye Yuan sedikit. Tapi kekuatan alkimia pemuda ini memang luar biasa. Jika dia bisa membuatnya bergabung dengan Miria Tracer Tower karena hal ini, tidak ada salahnya juga. Wang Song terlihat malu ketika berkata, tidak sama sekali, tidak sama sekali, mengapa saya harus? Guru, jika tidak ada apa-apa, Wang Song akan mengambil cuti saya di sini. Petik 2. Lanjutkan, kata Xiao Feng dengan dingin. Mendapat persetujuan Xiao Feng, Wang Song sama saja diberi amnesti, melarikan diri seperti terbang. Tempat ini, dia tidak bisa tinggal sebentar lagi. Dengan akhiran sandiwara itu, Yang Rui menyambut Xiao Feng ke Menara Harta Karun Miriat. Yang Rui tidak pernah bermimpi bahwa Penatua Xiao akan benar-benar secara pribadi turun ke kota Jewel Hill dan gagal untuk menyambut. Semoga Penatua Xiao tidak menyalahkan Yang Rui ini. Yang Rui berkata dengan sopan lagi. Yang Rui sangat bingung. Mengapa orang-orang seperti Xiao Feng mudah datang ke Jewel Hill City, tempat semacam ini? Jika itu hanya untuk mempelajari pil esens Chultifating, itu benar-benar membuat keributan atas apa-apa. Xiao Feng tersenyum dan berkata, Aku percaya kamu juga tahu, aku datang untuk Little Brother Ye. Pil pengolah esensi ini luar biasa. Petik 2. Ye Yuan berkata, Kamu ini juga sangat terkejut. Dengan status guru, Anda benar-benar datang ke kota Jewel Hill secara pribadi. Pil esens Chultifating ini, Dewa Alkimia Bintang Tiga Tahap Awal seharusnya sudah bisa memahaminya. Petik 2. Kata-kata ini keluar dari Alkimia Dewa Bintang Satu mulut nampak sangat konyol. Kecuali, terlepas dari apakah itu Xiao Feng atau Yang Rui, mereka berdua merasa bahwa kata-kata ini tidak ada salahnya. Xiao Feng adalah puncak Dewa Alkimia Bintang Tiga. Pil Divine Tier 1 yang bahkan dia tidak bisa suling, bisa dilihat betapa luar biasa pil obat ini. Sebenarnya, Ye Yuan tidak tahu betapa mengesankannya Dewa Alkimia Bintang Tiga. Standar ini juga Dasles menjelaskan kepadanya untuk mendengar. Hanya saja ketika dia melihat pil penyembuhan surgawi, Ye Yuan tahu bahwa yang ini di depannya benar-benar tidak bisa diremehkan. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan mereka. Saudara kecil Ye, mengapa tidak? Mari kita mulai, Xiao Feng berkata sambil tersenyum. Ye Yuan juga tidak berniat bertele-tele, langsung berkata, Penatua Xiao, tolong. Wang Song tidak meninggalkan Jewel Hill City, tetapi dia langsung memasuki City Lord Manor. Melihat Chen Yong Nian, Wang Song secara alami tidak bisa mengeluarkan serangan mengerutu. Ya ampun, saudaraku Wang. Bagaimana saya tahu bahwa guru Xiao akan muncul di Jewel Hill City? Sepertinya pil essence Chultifating telah mengkhawatirkan Ecelon atas Miriat Treasure Tower. Tapi, mungkinkah itu? Bahkan guru Xiao, guru alkimia seperti ini, tidak dapat memperbaiki pil pengupukan esensi juga. Petik 2. Berpikir sampai titik ini, Chen Yong Nian dan Wang Song bertukar pandang, keduanya melihat keheranan dari mata pihak lain. Pil dewa kelas 1 belaka kelas menengah benar-benar mengagetkan puncak dewa alkimia bintang 3. Ini terlalu tidak masuk akal. Mereka hanya tahu bahwa pil essence Chultifating adalah hal yang baik, tetapi tidak tahu betapa sulitnya untuk memperbaiki pil essence Chultifating. Sekarang, dengan Xiao Feng sebagai referensi, mereka akhirnya memiliki pemahaman yang jelas. Apakah pil essence Chultifating ini benar-benar menakjubkan? Wang Song mengerutkan kening dan berkata, heh, lebih dari luar biasa. Sebelum ini, saya pernah minum pil essence Chultifating grade superior, dan bisakah Anda menebak hasilnya? Kata Chen Yong Nian. Apa, Wang Song merasa penasarannya digerakkan oleh Chen Yong Nian dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak bersembunyi darimu, sebelum mengkonsumsi pil essence Chultifating, kerajaanku sudah tidak bergerak dalam 10 tahun. Pandangan Wang Song berubah menjadi niat, mengungkapkan tatapan tercengang. Pil divine level 1 kelas menengah sebenarnya memiliki efek pada kelas menengah heaven glimpse kelas menengah. Ini benar-benar tak terbayangkan. Pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa Xiao Feng datang ke Jewel Hill City dari sangat jauh. Nilai Ye Yuan terlalu besar. Ekspresi Wang Song menjadi sangat jelek. Jika itu benar-benar seperti ini, tidak akan mudah baginya untuk ingin berurusan dengan Ye Yuan. Masalahnya agak merepotkan. Dengan guru Xiao sebagai pendukungnya, permusuhan adik lelaki saya mungkin tidak akan pernah dibalas. Wang Song menggertakkan giginya dengan kebencian saat dia mengatakan ini. Chen Yong Nian merasakan kepalanya membengkak juga. Dia juga dimasukkan ke dalam kondisi celaka oleh Ye Yuan. Sekarang, dia sudah tanpa gengsi di Jewel Hill City. Tidak membunuh Ye Yuan, sulit untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Tiba-tiba, pikiran Chen Yong Nian bergerak dan dia berkata, Saudara Wang, karena Menara Harta Karun Miriat sudah mendapatkan formula pil-pil essence Chultifating, mengapa tidak? Mari melaporkan hal ini ke ibu kota. Mata Wang Song menyala, tetapi mereka meredup kembali dengan sangat cepat. Dia berkata, tidak diragukan lagi ibu kotanya tidak mungkin duduk diam dan tetap acuh-ta'acuh, tetapi jika pang itu bersembunyi di Miriat Treasure Tower dan tidak keluar, kita juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Chen Yong Nian menghela nafas dan berkata, pada titik ini, kita hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Petik 2. Dengan ini, setengah tahun lagi berlalu. Bahkan Xiao Feng sendiri juga tidak berharap bahwa dia benar-benar menggunakan seluruh waktu setengah tahun untuk menembus lapisan terakhir pil essence Chultifating ini. Hanya setelah mendengar Ye Yuan menguraikan tentang prinsip-prinsip pil essence Chultifating, Xiao Feng menemukan bahwa ternyata pemahamannya tentang pil divine tier 1 tidak sedalam yang dia bayangkan. Sebaliknya, seiring dengan berlalunya waktu, ia semakin menyadari kebodohannya. Ternyata pil divine tingkat 1 sebenarnya masih memiliki begitu banyak kebenaran mendalam. Dalam keadaan kesurupan, ia tampaknya telah menyentuh kehidupan yang luar biasa. Aku mendapat untung lebih banyak dari percakapan denganmu selama lebih dari 10 tahun mempelajari buku. Saudara kecil Ye, setengah tahun ini benar-benar membiarkan orang tua ini melihat cahaya. Xiao Feng berkata dengan perubahan emosi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior terlalu sederhana. Banyak pandangan Anda memiliki manfaat luar biasa untuk kamu ini juga. Petik 2 Ini bukan bantuan Ye Yuan, status puncak bintang tiga dewa alkimia Xiao Feng benar-benar bukan reputasi yang tidak patut. Pemahamannya tentang alkimia Tao jelas jauh lebih dalam dari Ye Yuan. Banyak hal, ia bisa beroperasi dari posisi strategis yang menguntungkan, masuk dari jarak jauh, membuat Ye Yuan juga tercerahkan secara tiba-tiba. Sebenarnya, setengah tahun ini adalah proses saling mengajar. Berbicara tentang ini, Xiao Feng bahkan lebih kagum. Kemampuan pemahaman Ye Yuan terhadap alkimia Tao terlalu kuat. Beberapa hal yang awalnya sangat tidak jelas, ia sering dapat menarik kesimpulan dan menggambar analogi. Dia akhirnya tahu mengapa Ye Yuan bisa memperbaiki pil esens Chultifating sementara dia tidak bisa. Bab 1359 banding 1359 Ye Yuan, bakat alkimia Anda sangat mencengangkan. Mengapa tidak, secara resmi bergabung dengan miriat Treasure Tower saya. Petik 2 Xiao Feng secara resmi menyampaikan undangan kepada Ye Yuan. Dia tahu bahwa Ye Yuan pasti tidak akan menolak. Tanpa perlindungan miriat Treasure Tower, Ye Yuan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi keluarga Wang sama sekali. Dia percaya bahwa Ye Yuan adalah orang yang pintar dan tahu bagaimana memilih. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak atas penghargaan senior. Tapi kamu ini sudah memiliki tempat untuk pergi. Petik 2 Balasan Ye Yuan membuat Xiao Feng tertegun. Jelas, jawaban ini membuatnya agak lengah. Ye Yuan, junior keluarga Wang itu hanya meminta maaf kepada Anda karena tekanan saya. Hanya saja dengan cara ini, dia mungkin menyimpan lebih banyak dendam kepada Anda. Kamu mungkin belum mengerti kekuatan keluarga Wang kota Bright Rice, kan? Xiao Feng menasihati Ye Yuan, berpikir bahwa yang terakhir tidak bisa mengetahui situasinya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu ini secara alami jelas tentang ini. Tapi saya punya rencana sendiri. Tapi yakin senior, kami masih memiliki hubungan guru siswa. Petik 2 Alis Xiao Feng berkerut, tidak mengerti kata-kata Ye Yuan. Tapi segera, dia mengerti dan berkata dengan terkejut, kamu akan memasuki Akademi Wu Meng. Ye Yuan menganggup dan berkata, iya. Para jenius berkumpul di Akademi Wu Meng, Ye ini sangat menantikannya. Petik 2 Xiao Feng merasa agak bingung dan mendesak, Ye Yuan, bakat alkimia Anda sangat mencengangkan, bahkan orang tua ini menghela nafas rendah diri saya sendiri. Anda dapat menikmati sumber daya yang luar biasa di Myriad Treasure Tower dan tidak harus bersaing dengan junior lain. Petik 2 Akademi Wu Meng juga menekankan pada pemeliharaan para alkemis. Tetapi yang paling penting adalah seni bela diri. Pergi ke Akademi Wu Meng untuk menjadi siswa biasa, sumber daya yang diperoleh sangat terbatas. Satu bahkan harus memecahkan kepala mereka untuk bersaing untuk sumber daya dengan siswa lain. Di Menara Harta Karun Miriat, Ye Yuan bisa terjun meneliti Alce Mi Dao. Dengan bakatnya, prestasi masa depannya tidak terbatas. Dalam pandangan Xiao Feng, Ye Yuan menghadiri ke permukaan dan mengabaikan esensi di sini. Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa ketika dia mendengar itu. Jelas, dia sudah mengambil keputusan. Ketika Xiao Feng melihat ini, dia hanya menghela nafas dan berkata, lupakan, lupakan saja, karena memang begitu, terserah kamu. Anda memberikan pil-pil esens Chulti Fating pil ini ke Menara Harta Karun Miriat, Menara Harta Karun Berutang Budi Padamu. Ini adalah token harta karun perunggu. Dengan memegang token ini, Anda menikmati diskon 30% saat membeli barang di semua miriat treasure towers. Selain itu, ada 10 juta batu esensi surgawi tingkat rendah di dalam sini. Ini tidak banyak, tetapi anggap saja sebagai harga untuk membeli pil esens Chulti Fating. Petik 2. Mata Ye Yuan bersinar, dia menerima token dan berterima kasih, terima kasih banyak, senior. Tertawa, Xiao Feng memarahinya, kamu bocah, bersikeras melakukan hal seperti ini di mana kamu menolak apa yang dekat dan mencari yang jauh. Jika Anda mau bergabung dengan miriat treasure tower, mengapa Anda peduli dengan diskon ini? Petik 2. Xiao Feng benar-benar memiliki hati yang mencintai bakat yang diaduk, itu sebabnya dia seperti itu. Hidup bersama selama setengah tahun, kedua orang tidak bisa membantu mengembangkan rasa penghargaan satu sama lain. Tanpa sadar, Xiao Feng dan Ye Yuan berteman meskipun ada perbedaan besar dalam usia seperti itu. Ye Yuan terkekeh dan berkata, sebenarnya, semua sama saja. Memasuki Akademi Wu Meng, saya juga bisa pergi dan mendengarkan ceramah senior tentang Dao. Petik 2. Xiao Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan ini lagi. Setengah tahun ini, pria tua ini mendapatkan banyak keuntungan. Setelah kembali kali ini, saya mungkin akan berada dalam pengasingan tertutup untuk waktu yang sangat lama. Petik 2. Mata Ye Yuan bersinar, dan dia berseru, mungkinkah senior akan menembus lapisan kertas kaca jendela itu? Xiao Feng tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, mungkin aku bisa, mungkin aku tidak bisa. Tetapi, jika saya bisa, Anda akan mengklaim setengah kredit. Bantuan ini, pria tua ini telah menerimanya. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini akumulasi pemahaman senior yang meletus, jadi apa hubungannya dengan saya? Namun, Ye Yuan akan memberi selamat senior di sini dulu. Petik 2. Xiao Feng sudah selesai geren asal Dewa Rilem. Maju langkah lain, itu adalah Rilem Divine Lord. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang diblokir di depan dunia besar ini? Mereka yang bisa mengambil langkah ini adalah Adipati dan Pangeran dari suatu daerah. Jika Xiao Feng benar-benar dapat menerobos, tentu saja itu akan menjadi ikan mas yang melompati gerbang naga, melonjak ke langit dalam satu gerakan. Xiao Feng tertawa keras dan berkata, kamu bocah, belum ada yang nyata yang terlihat, dan kamu sudah penuh dengan omong kosong. Langkah ini sama sulitnya dengan naik ke surga, jadi bagaimana mungkin mudah untuk menerobos? Baiklah, tidak membicarakan ini lagi. Karena Anda ingin pergi ke ibu kota Wumeng, mengapa tidak pergi saja bersama pria tua ini? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak bisa meminta lebih banyak. Pengetahuan dasles tidak tertandingi, tapi bagaimanapun juga, dia bukan dewa alkimia sejati. Wawasan Xiao Feng dalam alkimia Dao agak dalam dan memberi Ye Yuan inspirasi yang luar biasa. Sepanjang jalan, dia bisa duduk dan berdebat tentang Dao dengannya. Beberapa tahun ini, Liang Wanru kehilangan banyak berat badan. Secara bertahap menjadi lebih tipis dan merana kira-kira seperti ini. Nona Wanru Petik 2 Suara menghantui mimpi itu terdengar di belakangnya, membuat seluruh tubuhnya bergetar. Tuan Ye, kamu, kamu akhirnya datang untuk melihat Wanru. Petik 2 Setelah melihat Ye Yuan, air mata Liang Wanru tidak bisa membantu meneteskan pipinya. Beberapa tahun ini, Ye Yuan terus-menerus menghindarinya dan hampir tidak pernah datang menemuinya sebelumnya. Meskipun dia mengetahui perasaan Ye Yuan dari Hong Yin di sana, dia tidak bisa melupakan Ye Yuan bagaimanapun caranya. Saat itu ketika Ye Yuan menyelamatkannya dari ruang bawah tanah keluarga Liang, hatinya tidak bisa menahan orang lain lagi. Kemudian, Ye Yuan masuk ke keluarga Wang dan menyuling pil surgawi. Dalam pandangan Liang Wanru, itu seperti legenda. Liang Wanru tampaknya tampak kuyuh, bagaimana mungkin Ye Yuan tidak melihatnya. Dia menghela nafas dan berkata, Nona Wanru, mengapa Anda harus seperti ini? Liang Wanru bergegas ke pelukan Ye Yuan sekaligus dan berkata, Wanru tidak peduli. Benar-benar tidak peduli, Wanru sudah tidak memiliki apa-apa di dunia, jika bahkan kamu tidak menginginkanku juga, aku. Aku hanya bisa mati. Petik 2. Dia tidak menakuti Ye Yuan. Setelah dia keluar dari ruang bawah tanah, Ye Yuan sudah menjadi satu-satunya keyakinan untuk hidup. Ye Yuan dengan ringan membelai punggungnya dan berkata dengan senyum pahit, Nona Wanru adalah penyelamat Ye ini, bagaimana mungkin Ye ini tidak menginginkanmu. Hanya saja, kamu ini benar-benar tidak dapat menerima perasaanmu. Petik 2. Ye Yuan menghela nafas melankolis, kata-katanya penuh dengan ketidakberdayaan dan rasa sakit. Ketika Mulingswe mengorbankan jiwanya untuk memicuai Siling Tentosan Miles, itu juga membekukan hati Ye Yuan. Bahkan Yue Mengli, yang berbagi hidup dan mati bersamanya, juga tidak dapat meluluhkan hati es ini. Tampaknya merasakan rasa sakit Ye Yuan, Liang Wanru mengangkat kepalanya dan menatap Ye Yuan, dan tanpa sadar gemetar. Dia menemukan bahwa sudut mata Ye Yuan benar-benar meneteskan air mata. Saat itu, ketika Ye Yuan terluka parah di ambang kematian, dia tidak pernah membuat rangan sama sekali. Dalam hati Liang Wanru, Ye Yuan adalah pria yang semangat gigih. Tetapi orang seperti itu benar-benar akan meneteskan air mata juga. Apa yang dia alami? Memang, hati Ye Yuan lebih tinggi dari surga. Dia ingin menjadi leluhur dao yang ke-10 itu. Hanya saja Ye Yuan sendiri juga tahu bahwa itu hanyalah aspirasi mulia besar yang ia buat. Jalan ini terlalu sulit, seribu kali, bahkan sepuluh ribu kali lebih sulit daripada ketika dia menerobos ke dewa-dewa di wilayah hutan abadi. Liang Wanru tiba-tiba merasakan hatinya sakit, dan semua karena Ye Yuan tidak menerimanya. Air mata Ye Yuan tampaknya mengalir ke dalam hatinya, membuatnya merasakan hal yang sama. Tiba-tiba, Liang Wanru memiliki dorongan besar untuk ingin memahami masa lalu pria ini. Dia menemukan bahwa pria ini, yang tidak setua itu, tampaknya memiliki banyak, banyak cerita. Tuan Ye, jangan mengusir saya, oke. Wanru tidak membutuhkanmu untuk membuat janji. Saya hanya meminta untuk bisa mengikuti Anda, bahkan sebagai budak. Liang Wanru tiba-tiba berhenti menangis dan berkata dengan tegas. Bab 1360 banding 1360. Tembok kota kuno yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan berlanjut dalam garis yang tak terputus, seperti seekor naga besar menari di udara di bawah cakrawala, membuat orang-orang takut melihat itu. Keagungan kota Wumeng, hanya dengan mengalaminya secara pribadi, orang dapat benar-benar merasakannya. Ketika hantian melihat Xiao Feng sekali lagi, dia tidak bisa menahan guncangan hebat. Penatua Xiao, kamu, kamu benar-benar memahami hal-hal baru. Xiao Feng kembali kali ini, auranya jelas berbeda. Ini benar-benar memberinya perasaan sulit dipahami. Tampaknya ada sesuatu yang akan meledak di dalam tubuhnya. Tanpa ragu, Xiao Feng pasti telah mencapai pemahaman yang lebih dalam. Bahkan jika dia tidak bisa benar-benar menembus langkah itu, dia juga akan lebih dekat ke langkah itu. Xiao Feng tersenyum dan berkata, Huhu, sepertinya tanggapan orang tua ini tidak salah. Selama perjalanan ini, saya benar-benar mendapatkan banyak manfaat. Petik 2. Meskipun jawaban Xiao Feng tidak begitu yakin, itu sudah cukup untuk membuat hantian kaget. Anak laki-laki bernama Ye Yuan itu benar-benar ajaib. Hantian berkata dengan kaget. Xiao Feng menganggup dan berkata, bahkan lebih ajaib dari yang kamu bayangkan. Bocah ini dilahirkan untuk alkimia. Dalam hal kedalaman, dia kalah dengan saya, tapi dalam hal fondasi, aku terlalu jauh ketinggalan untuk mengejar ketinggalan. Petik 2. Tatapan hantian berubah menjadi niat, gelombang mengerikan mengaduk di dalam hatinya. Kata-kata ini keluar dari mulut Xiao Feng, beratnya terlalu berat. Meskipun karakter Xiao Feng lembut, harga dirinya terkandung dalam tulang. Poin ini, hantian terlalu jelas. Bekerja bersama selama bertahun-tahun, hantian belum mendengarnya memuji orang seperti ini sebelumnya. Selain itu, itu bahkan seorang junior yang hanya grotomen dalam rilem. Namun, untuk dapat membuat Xiao Feng memiliki beberapa wawasan, itu sudah cukup untuk menunjukkan keistimewaan yeyuan ini. Hantian tahu bahwa hantian sudah terjebak di dunia ini selama lebih dari 10.000 tahun. Mendengar kamu berkata begitu, aku benar-benar tertarik pada bocah ini. Oh, benar, bakat seperti itu tidak boleh dilewatkan. Hantian berkata. Xiao Feng tersenyum pahit dan berkata, aku takut aku harus mengecewakan Tower Lord. Anak itu, telah memutuskan untuk memasuki Akademi Wu Meng. Petik 2. Hantian tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu dan berkata, Penatua Xiao, bakat seperti itu, bagaimana Anda bisa membiarkannya pergi? Xiao Feng berkata tanpa daya, orang tua ini sudah melakukan yang terbaik. Sepanjang jalan, pria tua ini telah membuat bibirku lelah, tapi bocah itu adalah keledai yang keras kepala. Begitu dia memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa menariknya kembali. Petik 2. Hantian berkata dengan kecewa, Huh, sayang sekali. Xiao Feng berkata, Tower Lord juga tidak perlu kecewa. Lelaki tua ini juga dianggap teman baik dengannya meski usianya berbeda jauh. Karena wajah lelaki tua ini, dia telah setuju untuk terus menjadi alkemis tamu Myriad Treasure Tower kami. Dengan lapisan hubungan ini di sana, dia tidak dapat memisahkan diri dari Myriad Treasure Tower. Selain itu, Yang Rui telah melakukan cukup baik beberapa tahun ini, mempertahankan hubungan yang kuat dengan Ye Yuan. Kamu Yuan sangat menghargai hubungan dan persahabatan. Dia tidak akan melakukan sesuatu seperti menendang seseorang ke trotoar setelah mereka hidup lebih lama dari kegunaannya. Petik 2. Hanya setelah mendengar Xiao Feng berkata demikian, Hantian merasa sedikit lebih baik. Tapi matanya masih tidak bisa menyembunyikan tampilan kekecewaan. Yang Rui anak ini cukup bagus, promosikan dia untuk menjadi diaken. Koneksi dengan Ye Yuan di masa depan akan diteruskan kepadanya, kata Hantian. Xiao Feng tersenyum dan berkata, Huhu, kamu membuat pengecualian untuk mempromosikannya. Terlepas dari apakah itu kekuatan atau senioritas, ia tidak cukup untuk menjadi diaken. Namun, jika kita dapat mempertahankan lapisan hubungan Ye Yuan dengan baik, Miriat Treasure Tower pasti akan mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa depan. Oh, benar, Yang Rui dan Ye Yuan sepakat. Jika Ye Yuan gagal selama ujian masuk Akademi Wumeng, dia akan bergabung dengan Miriat Treasure Tower. Petik 2. Mata Hantian berbinar, dan dia berkata, Karena itu masalahnya, mengapa tidak? Kita melakukan beberapa trik dalam ujian, bagaimana dengan itu? Xiao Feng buru-buru berkata, Jangan. Bocah itu lihai, bahkan aku yang pergi ke Jewel Hill City, dia bisa menebak. Anda melakukannya, jika terdeteksi olehnya, itu akan memiliki efek sebaliknya. Baiklah, orang tua ini sudah tidak sabar untuk memasuki pengasingan. Bocah itu menyinggung keluarga uang kota Brightrice, aku khawatir mereka akan tersandung bocah itu, kau harus memperhatikan. Petik 2. Hantian memarahi sambil tertawa, aku mengerti. Anda orang tua, mungkin bahkan tidak bisa menunggu sebentar, kan? Sangat iri padamu. Aku, Hantian, masih tidak tahu kapan aku bisa mengambil langkah ini. Petik 2. Dengan ujian Akademi Wumeng mendekat, wajah-wajah muda di kota juga menjadi lebih. Di Clearwin Inn, sudah penuh sesak, oleh sebagian besar wajah muda. Seniman bela diri muda ini sebagian besar ditemani oleh pengikut. Pada pandangan pertama, mereka adalah murid keluarga kaya dan berpengaruh. Seniman bela diri akar rumput kekurangan sumber daya, sulit berkultivasi. Ingin memiliki beberapa prestasi sebelum berusia 200 tahun adalah sangat, sangat sulit. Oleh karena itu, mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam ujian sebagian besar adalah murid-murid, keluarga besar, dari berbagai kabupaten utama. Seniman bela diri akar rumput yang asli sangat sedikit. Mereka yang bisa menghabiskan waktu di Clearwin Inn, restoran besar semacam ini, bahkan lebih jarang. Saya mendengar bahwa ujian Akademi Wumeng kali ini kebetulan bertepatan dengan tahun baru. Seniman bela diri muda yang ikut serta dalam ujian ini adalah sebanyak 1 juta orang. Petik 2. Tidak ada gunanya berapa banyak orang. Pemeriksaan Wumeng Akademi tidak mengatur nomornya. Selama seseorang dapat melewati tiga putaran penilaian, mereka dapat diterima. Apakah mereka dapat lulus ujian atau tidak sepenuhnya tergantung pada kekuatan mereka sendiri. Petik 2. Mungkin itu masalahnya, tetapi dengan jumlah ini meningkat, jumlah jenius juga akan meningkat. Mungkin kali ini, akan ada cukup banyak orang yang tangguh muncul. Aku ingin tahu kali ini, siapa yang bisa merebut tempat anjing teratas. Petik 2. Itu masuk akal. Untuk berbicara tentang anjing top, itu mungkin di antara Wumeng For Yang Masters, serta Brilliant Peace City dan East Dog City, beberapa kota kecil itu, kan. Petik 2. Yang paling disukai. Beberapa orang ini terlalu kuat. Mereka yang bisa menjadi pasangan mereka juga sedikit dari mereka. Petik 2. Di kursi dekat sudut, empat orang duduk mengelilingi meja, saat ini mendengarkan dengan penuh perhatian diskusi yang lain. Keempat orang ini adalah Ye Yuan, Yang Rui, Liang Wan Ru, dan Luo Jian, empat orang. Pertama kali di sini, Ye Yuan secara alami harus memahami kebiasaan dan praktik setempat. Mendengar anjing top, dua kata ini, Ye Yuan menjadi tertarik. Saudara Yang, apa top dog ini? Ye Yuan bertanya. Yang Rui berkata, orang yang melewati tiga putaran dan peringkat pertama. Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu, ini tidak sulit untuk dipahami. Hanya saja mendapatkan anjing top ini, adakah manfaatnya? Petik 2. Yang Rui berkata, ya, tentu saja. Orang yang menjadi top dog bisa mendapatkan hadiah yang murah hati. Lebih penting lagi, dia akan menjadi tuan kota, murid atas nama yang mulia. Ketika dia naik ke pelataran dalam, dia akan menjadi penguasa kota, murid pribadi yang mulia, dengan statusnya yang sangat tinggi. Sumber daya yang dinikmati juga bukan yang bisa dibandingkan dengan yang lain. Karena itu, dalam ujian masuk sekali setiap seratus tahun, pertarungan untuk anjing teratas adalah yang paling intens. Petik 2. Ye Yuan sedikit terkejut dan berkata, jadi begitulah. Hanya saja, bahkan jika seseorang mendapatkan anjing top ini, mereka mungkin juga tidak akan menempati posisi pertama di masa depan, kan? Petik 2. Jalan Marsial Dao penuh dengan variabel. Nomor satu hari ini mungkin tidak berarti nomor satu di masa depan. Akumulasi tebal beberapa orang meletus, menyusul dari belakang. Menembak anjing paling atas saat itu bukanlah hal yang mustahil. Yang Rui menganggup dan berkata, oleh karena itu, anjing yang paling atas hanyalah seorang murid yang terkenal dan bukan murid pribadi. Jika dia memudar ke kerumunan di masa depan, maka dia akan selamanya menjadi murid atas nama. Namun demikian, gelar anjing teratas mewakili mengambil jalan bebas hambatan kultifasi, pencapaian di masa depan tanpa batas. Lagi pula, sumber daya yang ia nikmati adalah hal yang tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Petik 2. Ye Yuan sampai pada suatu realisasi. Menjadi top dog sama dengan memiliki hak istimewa. Kultifasi secara alami lebih cepat daripada yang lain. Agar yang lain ingin mengungguli, mereka harus melakukan seratus kali, seribu kali upaya. Mereka yang benar-benar dapat melampaui anjing teratas sangat, sangat sedikit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.